Pedang bayangan Panji Jilid 1. Bab 1. Siapakah dia itu? Ada sebagian orang mengatakan bahwa dia adalah pendekar pedang nomor 1, tapi sebagian lagi hanya menganggapnya pendekar pedang nomor 3. Tetapi siapa yang peduli diurutan mana dia sebenarnya? Pada saat dia muncul, dunia persilatan telah dibuatnya gempar. Dalam 20 tahun belakangan ini, belum pernah ada pendekar pedang yang menyamai kepandainya. Wan Sitong adalah julukannya di dalam dunia persilatan yang diberikan kepadanya, yang berarti mempunyai kelihayan untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan. Julukan ini sangat cocok disandang olehnya, tak ada orang yang meragukan julukan itu. Dia mempunyai kepandainya silat yang luar biasa, hanya dalam satu jurus saja sudah membuat dia disegani dan dikagumi orang-orang. 20 tahun silam, dia pernah bertanding pedang dengan 5 tetua, Tiang Lo, Perguruan Wudang, Buto. 5 tetua ini berilmu silat tinggi dan hebat sekalipun dia tidak mengalahkannya dengan kemenangan mutlak. Waktu itu dia baru berumur 20 tahun, ilmu pedangnya telah mengalahkan kelima tetua Wu, malah telah melukai mereka. Tak lama setelah pertandingan pedang tersebut, dia pun menghilang ia empat jejak, tetapi nama Kileming telah menjadi begitu terkena bahkan ilis cagani pesilat manapun di dunia persilatan. Kileming adalah Kileming, di bawah kolong langit hanya ada satu nama Kileming, tidak usah memberikan julukan tambahan apalagi buat nama yang satu ini. Dengan segala kehebatannya tidak ada lagi yang perlu diceritakan lebih panjang. Tapi sekarang, dia telah menjadi seorang yang untuk bisa berjalan pun sudah sangat susah. Penglihatannya sudah tidak jelas lagi, dia sekarang merasa lelah, lemas, letih dan tidak bersemangat. Bahkan kini untuk melakukan pekerjaan apapun, termasuk berjalan di tepi danau Sencama, danau buatan di BS Jing, dia memerlukan seorang wanita untuk membantunya berjalan. Lalu siapakah wanita itu? Istrinya kah kekasihnya kah? Dapat dibilang iya, dapat dibilang tidak. Mereka berdua kelihatan seperti suami istri, tetapi kenyataannya tidak. Mereka berdua sekarang saling tolong menolong dalam melewati sisa kehidupan, namun tak dapat dipungkiri bahwa di dalam hatinya Ki masih terkenang pada istri lamanya. Wanita yang sekarang mendampinginya dahulunya adalah seorang wanita yang berasal dari keluarga kaya dan ternama, di dalam dunia persilatan namanya disebut Muwonwon, orang-orang memberikan julukan Yienhu, Raseperak, sebuah nama yang tidak begitu sedap kedengarannya. Muwonwon telah menggunakan keahliannya memusnahkan ilmu silat Kileming. Pada saat sekarang, dia tidak tahu apakah dia menjadi menyesal atau sengaja ingin memberikan kepada Kileming sebuah ketenangan hidup, dengan suaranya yang rendah dia bertanya Kileming, apakah kau masih menyalahkanku? Kileming hanya bisa tertawa kecup mendengar pertanyaan tersebut, tidak ada lagi yang dapat diakatakan. Hatinya sudah beku bagaikan sebatang kayu. Tidak bisa lagi bagi Kileming untuk memikirkan tentang hal-hal yang sudah terjadi tersebut. Mu merasa ada sedikit sedih dan menyesal juga, telah membuat Kileming kehilangan ilmu silatnya. Tepi danau sencahai sangat indah, airnya tenang seperti kaca memantulkan bayangan jembatan sehingga tampak seperti sebuah pelangi penghubung danau, ditambah lagi oleh pohon rindang yang menambah kesejukan danau tersebut, akan tetapi apalah artinya bagi Kileming, hatinya sekarang sama sekali tidak dapat merasakannya. Di danau ini pula ada tersimpan kenangannya 20 tahun silam, di mana dia bersama Zhuang Yingnan, istrinya, sedang berjalan bersama-sama di tepian danau ini, dan sekarang Zhuang Yingnan telah menjadi istri pendekar Chu King Song dari Yang Zhou. Buudi atau denem? Sulit dipisahkan seperti hayalan ataupun kenyataan. Di satu sudut hati Kileming masih tersimpan bayangan Zhuang Yingnan, akan tetapi sekarang yang ada di depan matanya adalah Muwanwan, yang telah membaktikan seluruh hidupnya kepadanya. Siapakah yang sebetulnya benar-benar dicintai Kileming? Dahulu Kileming adalah pendekar nomor satu di dunia persilatan namun kini dia telah menjadi manusia lemah yang tidak berdaya. Mungkin masa lalunya hanya dapat dijadikan sebuah mimpi saja. Tetapi Budi, dendam, kenyataan, khayalan, entah bagaimana harus dipisahkannya. Muwanwan dengan lembut berkata kepadanya, sebenarnya adalah suatu keberuntungan yang amat sangat bagiku dapat melayanimu. Kini engkau dapat menghabiskan sisa waktu hidupmu dengan tenang tanpa harus berkecimpung lagi di dalam dunia persilatan yang semerawut. Bukankah hal itu lebih baik daripada menghabiskan waktu dengan ketegangan dan keruatan dunia persilatan? Kata-kata itu adalah ungkapan hati seorang wanita yang bernama Muwanwan. Keinginannya adalah bila dia dapat melayani Ki, dia telah mendapat kepuasan hati. Memang Ki Leming bukanlah seorang laki-laki yang gampang dia miliki sepenuhnya, jadi hanya dengan memusnahkan ilmu silatnya, baru membuat Ki Leming tidak bisa lagi lepas darinya. Waktu kian berlalu, bunga-bunga yang berguguran bersemi kembali, ada pertemuan dan perpisahan, Budi dendam pun sulit diselesaikan. Ki Leming dengan tertawa kecutnya berkata, Wan-Wan kini hatimu boleh menjadi tenang, semoga semua yang kau inginkan menjadi sebuah kenyataan. Lima tetua membalas dendam. Sayangnya masih ada orang-orang yang tidak membiarkan Ki Leming menghabiskan sisa hidupnya dengan bahagia dan tenang. Tidak lama kemudian setelah Muon-Wan mengungkapkan isi hatinya, datanglah orang-orang yang tidak ingin membiarkan dia hidup dengan tenang. Mereka yang datang adalah lima orang pendekar, yang berpakaian hitam. Ki Leming mengenal empat orang di antaranya, mereka adalah lima tetua aliran wudang, yaitu Ye Uzenzi, Ye Uksuanzi, Ye Udangzi dan Ye Uksuzi. Ada satu lagi pendekar muda adalah yang belum pernah dia temui, tetapi bagaimanapun dia adalah orang-orang yang datang bersama Ye Uzenzi dan lainnya, dengan sendirinya pasti juga pasti orang dari aliran wudang. Ye Uksuzi berjalan paling depan. Dia berdiri di depan Ki Leming, matanya penuh dengan amarah dan dendam. Ki Leming, dulu aku telah terkena racun jarumu, tapi ternyata Nusi dapat kembali ke sini dengan hidup, dan bisa mencarimu untuk membalas dendam, tidak terpikirkan olahmu bukan kata Ye Uksuzi. Ki Leming berkata dengan datar, aku dapat merasakannya, karena aku tahu Tsu Tiansu telah memberimu abad penawarnya. Tetapi kelihatannya engkau masih belum tahu, sebenarnya aku waktu itu dapat membunuh Tsu Tiansu, dengan membunuh Tsu Tiansu berarti dia lulah dapat menolongmu untuk hidup, tetapi aku tidak membunuhnya. Ye Uksuzi ketawa sinis menyahutoh, kalau begitu aku sebaliknya. Menelah seharusnya berterima kasih padamu. Karena ketika kau dapat membunuhku tapi malah tidak membunuh, engkau dapat pula membunuh Tsu Tiansu malah juga tidak membunuhnya, dengan begitu aku mempunyai kesempatan mendapatkan obat penawar darinya. Hi, hi hi engkau benar-benar pintar, kemungkinan kau juga sejak jauh-jauh hari telah memperkirakan akan ada kejadian hari ini yang dimaksud adalah Ki Leming telah dapat memperkirakan mereka akan datang untuk membalas dendam. Makanya dia sengaja tidak membuat masalah tersebut dengan tuntas, dan meninggalkannya sedikit jalan hidup. Ki Leming menerawangkan matanya ke langit, dengan dingin menyahut, Ye Uksuzi, apakah kau tidak melihat dirimu terlalu tinggi? Sahut Ye Uksuzi, apa arti perkataanmu? Ki Leming ketawa keras menyahut pula aku mengerjakan sesuatu dengan ragaku, sejak dahulu tidak pernah meminta pengampunan dan belas kasihan dari orang lain, juga tidak mau orang lain berbelas kasihan kepadaku. Sejujurnya aku beritahumu, aku tidak membunuhmu hanya karena hidup matimu tidak ada artinya bagiku. Aku memakai jarum beracun menusukmu juga hanya karena engkau menyebalkan saja. Ye Uksuzi sangat kesal menyahut Ki Leming, kau sampai saat ini masih saja tidak menghargai orang. Ki Leming menyahut, mati atau hidup tidak menjadi persoalan, kata-kata yang sebenarnya harus ku keluarkan akan ku keluarkan aku juga bukan tidak menghargai mu, engkau dapat membuat hatiku kesal, itu telah membuatku tidak dapat menghargai mu. Wajah Ye Uksuzi berubah hijau menyahut Terima kasih sekali engkau dapat menghargai aku, aku juga sejujurnya beritahu kepadamu, aku tidak percaya akan perkataanmu, walaupun malam itu engkau benar-benar berbelas kasihan padaku, hal itu juga tidak dapat menghilangkan dendam besar yang telah lama terjadi. Salah satu dari lima pendekar wudang, Ye Uksuzi yang paling tua umurnya berdehem, berkata Ki Leminggu tanggal koma 20 tahun silam kau. Dengan lima pendekar aliranmu bertanding pedang, kedua belah pihak sama-sama terluka. Sekarang kami sengaja datang untuk menyelesaikan masalah ini, kau kelihatannya tidak ingin bertanding dengan kami, di nama sekarang keberanianmu. Mu Wan Wan hendak berbicara, tetapi terasa sorotan matu Ki Lemingg melarangnya, dia tahu benar sifatnya Ki, dia hanya dapat menghembuskan nafas dalam hatinya, dia tidak berani mengeluarkan perkataannya. Ki Lemingg dengan datar menyahut, dulu kalian orang aliranmu berlima bersama-sama turun tangan juga tidak dapat membunuhku yang hanya seorang diri, kelihatannya kali ini kalian aliranmu telah mempunyai siasat baru, makanya kalian berani datang hari ini untuk membunuhku, aku sedikit pun tidak merasa aneh, hanya saja kemana pendekar tua yang satu lagi sambil melihat kepada pendekar yang paling muda. Yeu Zenzi menyahut, dia adalah murid keponakanku, saudara seperguruan Yeu Ding Zen telah berpulang 10 tahun yang lalu. Pendekar muda itu berkata, Yeu Ding Zen adalah guruku, aku datang untuk membalaskan dendam guruku. Ki Lemingg berkata, oh, gurumu telah meninggal 10 tahun yang lalu, kalau begitu setelah bertanding pedang denganku, 10 tahun kemudian gurumu baru meninggal. Pendekar muda berkata, guru kami biarpun setelah bertanding denganmu 10 tahun yang lalu dan kemudian baru meninggal, tetapi jika tidak karena cedera waktu bertanding denganmu, dia orang tua paling sedikit masih dapat hidup lebih dari 30 tahun. Ki Lemingg menyahut, jadi engkau hendak membalaskan dendam tersebut padaku? Tidak salah. Biarpun bukan aku yang membunuh gurumu, tetapi beliau meninggal karenaku. Pendekar muda berkata, Ki Lemingg biar bagaimanapun engkau bersikeras mengelak, dendam guru pasti akan kubalaskan. Ki Lemingg berkata, aku tidak akan mengelak, dari awal sudah. Ku katakan, kalau kalian hendak membalas dendam, memang sudah seharusnya, hanya saja. Tanda petik. Yeuk Suzi menyela, hanya apa? Ki Lemingg menjawab, kalian berlima mau membalas dendam, sedangkan aku hanya seorang diri aku sedang berpikir, sebaiknya ku berikan pada siapa nyawaku ini. Dengan perasaan hati yang paling dalam, Ki berkata, ku rasa sebaiknya kamu sekalian turun tangan sekaligus membunuhku, tetapi pendekar muda ini juga mau membalaskan dendam gurunya, apa sebaiknya nyawa ini aku berikan padanya saja. Yeuk Suzi tertawa sinis berkata, tidak usah kau risaukan itu, kami berlima aliran Wu merupakan satu kesatuan, jika engkau mati oleh salah satu dari kami adalah sama saja. Sambil berkata kelima tetua aliran Wu tersebut segera mengambil posisi masing-masing, kemudian Yeu Zenzi seperti berdoa kepada anggota yang paling tua yang sudah meninggal, kakak Yeu, hari ini adalah hari di mana kami lima tetua aliran Wu datang untuk membalaskan dendam. Muridmu ada di sini mewakili kau, kami juga mewakili engkau di sini, kau tenang saja, kali ini kami pasti dapat menyelesaikan hutang-priutang kita. Ki Leming dengan datar menyahut, apakah kau masih mau mengadakan acara persembahan meminta kepada kakak seperguruan kalian yang berada di atas sana memohon kepadanya untuk melindungi kalian? Yeu Zenzi tidak mempedulikan sindirannya, kepada murid keponakannya dia berkata, Kau mewakili kakak seperguruan kami, ambillah posisi, pendekar muda tersebut segera bersiap, dia berkata, Baik, aku akan melakukan yang sebisa mungkin sambil mengatur posisinya. Posisi telah diatur sehingga membuat Ki Leming telah terkurung di tengah-tengah. Ki Leming masih saja tenang-tenang, melipat kedua lengannya, metanya menerawang ke langit. Yeu Zenzi berkata, Ki Leming, kenapa kau masih tidak mengeluarkan pedangmu? Sahut Ki Leming, mengapa aku harus mengeluarkan pedang? Yeu Zenzi dengan kesal menjawab, apa maksud perkataanmu? Memangnya engkau hendak bertarung dengan tangan kosong melawan kami berlima yang bersenjata pedang? Yeu Suzi menyela, Lima tetua aliranmu tidak mau dianggap serendah itu, engkau tidak mengeluarkan pedang pun tidak bisa. Ki Leming menyahut, Kalian mau membunuhku, silahkan bunuh saja. Tetapi untuk memaksakan hal yang tidak inginku lakukan itu juga tidak bisa. Yeu Suzi berkata, Ki Leming, kau adalah jago pedang nomor satu di dalam dunia persilatan, tetapi tidak disangka kau melakukan perbuatan tipu musliat seperti ini, dia merasa Ki Leming tidak mau bertarung pedang dengan mereka, seolah-olah mau memohon pengampunan. Ki Leming berkata, Kalian ini aneh, memang Ak'i tidak ingin mengeluarkan pedang, kalian hanya tinggal mengeluarkan sejurus serangan saja, langsung selesai, untuk kalian bukankah lebih baik? Kenapa masih tidak mau turun tangan? Yeu Suzi menatap mati Yeu Zenzi, seakan-akan sedang bertanya dan minta pendapat kepada kakak seperguruannya. Lima tetua aliranmu mempunyai nama di dunia persilatan, jika lima orang bersatu bertarung mengeroyok satu orang, bisa kehilangan nama baiknya di kalangan dunia persilatan, bagaimana mereka bisa bertarung pedang melawan satu orang dengan tanpa bersenjata? Dulu, ketika mereka lima orang melawan Ki Leming bertarung pedang, kedua belah pihak mengalami cedera, kali ini bagaimanapun juga jika kedua belah pihak harus memakai pedang bertanding, baru mereka dapat mengembalikan nama baiknya. Yeu Zenzi juga kebingungan, dia tidak dapat mengambil keputusan dalam waktu yang singkat. Pendekar termuda itu berkata, Paman seperguruan, dia mau bersiasat, supaya kita tidak jadi membalaskan denem. Kening Yeu Zenzi mengerut dengan tegas dia berkata, Benar katamu Ki Leming aku akan hitung sampai tiga, jika kau masih saja tidak mengeluarkan pedang, jangan salahkan kami, satu, dua. Tanda petik. Tiba-tiba Mu Wan Wan menyela, dia sudah tidak dapat mengeluarkan pedangnya, dan kalian juga tidak seharusnya membunuh dia. Yeu Zenzi dan Yeu Ksu Zi dalam waktu bersamaan berkata, mengapa dia tidak dapat mengeluarkan pedangnya, dan yang sabtunya lagi bertanya, kenapa tidak seharusnya kami membunuh dia? Segera Ki Leming berkata dengan agak keras, Wan Wan. Dia berkata, suaranya tidak sekeras kedua orang pendekar tersebut, tapi sangat jelas terdengar, tetapi Mu Wan Wan berdepak keras jantungnya setelah mendengar suaranya, dan tidak berani mengeluarkan suara. Ki Leming pelan-pelan berkata, seorang pria sejati hidup mati bukanlah masalah. Tanda petik. Perkataannya belum selesai, telah dipotong oleh pendekar muda dan dengan ketawanya yang sinis berkata, Hu Heng Kau juga ingin menjadi seorang pria jantan. Ki Leming mengacuhkan perkataannya itu dan meneruskan pembicaraannya, tidak salah, banyak orang menganggap aku adalah setan, mereka takut kepadaku tapi banyak juga secara diam-diam menghinaku. Tetapi aku tidak menghiraukan. Kalau mau mati pun harus mati seperti seorang pria jantan. Tidak boleh mempermalukan nama keluarga Ki. Ye Uksuzi tertawa sinis berkata, bisa-bisanya engkau membawa-bawa nama keluarga. Memang tidak salah, kakakmu diakui adalah sebagai pesilat nomor satu di dunia persilatan, sayangnya engkau tidak seperti itu, kalau tidak keluarga Ki akan menjadi keluarga yang teladan. H-H-M-M-M, sudahlah tidak usah membicarakan hal yang lain, saat kejadian waktu itu, engkau bertarung dengan kere-kere yang licik, itu pun telah memperburuk nama keluarga Ki. Ki Leming berkata, kau mengerti apa, kau bisa membunuhku, tapi kau tidak boleh melarang aku dan Won Won berbicara. Aku berbicara pada Won Won, bukan pada kalian. Won Won, karena aku adalah anak turunan keluarga Ki, oleh karena itu aku harus menjaga nama keluarga sampai mati, tidak boleh mempermalukan nama keluarga Ki, apa kau bisa mengerti? Won Won mengerti apa yang dia maksudkan. Sebenarnya dia ingin menjelaskan kepada lima tetua aliranmu bahwa ilmu silat Kileming jauh-jauh harit telah musnah, jadi tidak usah mereka bertarung lagi. tetapi sekarang dia telah mengerti apa yang Kileming maksudkan, perkataannya pun tidak dilanjutkan lagi. Karena jika sampai dikatakan, sama saja dengan meminta belas kasihan dari pihak lawan, sedangkan Kileming sampai mati pun tidak akan meminta belas kasihan kepada lawannya. Dia merasa hatinya sakit bagaikan disayat-sayat, menyesal pada dirinya sendiri yang telah melakukan kesalahan, tidak seharusnya dulu dia menghancurkan tulang bahunya Kileming sehingga kehilangan ilmu silatnya. Jika tahu akhirnya begini, aku seharusnya membiarkan dia menyimpan ilmu silatnya, cukup hanya dengan melumpuhkan tenaganya saja. Aku bisa berikan obat penawar kepadanya, dan dia masih dapat bertanding pedang dengan lima tetua aliranmu. Sekarang tulangnya telah hancur, sudah tidak ada lagi obat untuk menyambungkannya dalam hatimu. Won Won berkata, menyesal sudah terlambat, sekarang harus bagaimana lagi? Meski tidak memohon untuk dilahirkan pada tanggal bulan dan tahun yang sama, tetapi dia ingin mati bersama di tanggal bulan tahun yang sama. Di saat yang senja ini dia tiba-tiba berpikir untuk bersama-sama dengan Kileming sehidup semati, pemikiran itu ada terlintas di dalam hatinya. Dia perlahan-lahan membalikan badannya berjalan mendekati Kileming rapat-rapat. Kileming tiba-tiba berkata, kalian hanya ingin membalaskan dendam pada kukan. Yeu Zenzi menjawab, ya, betul. Kileming berkata, kalau begitu, masalah ini tidak ada urusannya dengan dia, kalian. Tanda petik. Perkataan belum selesai, Mu Won Won telah memotong pembicaraannya, berkata, Ki, masalah ini semuanya adalah aku yang menyulitkanmu. Kau mana bisa mengatakan begitu, sekarang masalah sudah terjadi terlanjur sampai begini, masa engkau masih MAU membeda-bedakan mana aku dan mana dirimu? Masalah hari ini, semuanya adalah aku yang menyulitkanmu. Kileming sangat mengerti maksud dari perkataan ini, tetapi Yeu Zenzi malah tidak mengerti. Dia mana tahu kalau Mu Won Won telah membuat hancur tulang bahu Kileming? Oleh karenanya, dia malah menganggukan kepalanya, dia berkata kepadamu Wan Won, betul, biarpun dia adalah kekasihmu, dia sampai rusak namanya juga adalah dikarenakan olehmu. Tapi dalam masalah ini kau tidak berhak turut campur, kami hanya mencari dia untuk membalaskan dendam. Makanya, engkau boleh pergi. Kakak Yeu Ksu, kau setuju tidak aku melepaskan dia pergi? Dendam Yeu Ksu dengan Kileming adalah yang paling dalam, sedangkan dia dan Mu Won Won hanya ada sedikit perselisihan paham saja, saat itu Yeu Zenzi telah meminta pendapat darinya. Yeu Ksu Zee berkata, aku setuju, lalu kepada Mu Won Won berkata, ketika aliran Gunung Hua diserang secara mengelap, kau sebenarnya tidak bisa lolos. Hari itu di Gunung Hua, sebenarnya aku pun dapat membunuhmu, sekarang aku juga tidak mau bertarung denganmu. Masalah di Gunung Hua, nanti ada orang-orang perguruan Gunung Hua yang akan mengurusnya, tidak usah aku turut mewakilinya. Yang kami pegang adalah budi dan dendam yang jelas, hari ini kami datang untuk membuat perhitungan pada Kileming, kau janganlah turut campur, kau pergi saja. Mereka kira dengan telah memberikan peluang, Mu Won Won akan mengerti permasalahannya dan pasti mau pergi. Mana tahu Mu Won Won bukannya pergi malahan lebih mendekati Kileming. Kileming berkata, Mu Won Won, bukannya aku yang meminta keringanan kepada mereka, tetapi mereka yang mengingini kau pergi, engkau pergi saja. Ye Uxu Z juga berkata, eh, kami sudah memberi kelonggaran, kenapa kau masih tidak pergi? Mu Won Won membusungkan dada berkata, kalian sudah tahu, karena aku maka dia telah kehilangan nama baik dan kedudukannya, jadi aku akan bersama-sama dia sehidup semati. Kalian mau bunuh dia sih larikan bunuh aku juga. Kileming siap menghadapi pedang panjang lima tetua aliran Wu, dia sama sekali tidak gentar. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah anak perempuannya Kisu Ye U. Kisu Ye U pergi sendirian ke kota, dia sedang memikirkan kejadian yang belum lama terjadi, dia sendiri merasakan sedikit lucu. Dia sekarang dengan status sebagai seorang anak perempuan mewakilkan ayahnya mempersatukan hubungan ayahnya dengan seorang wanita. Malah wanita tersebut belum lama ini masih merupakan orang yang dia segani. Aku sudah mempermainkan ayah, apakah ayah akan menyalahkanku atau merasakan bangga terhadapku? Kupikir ayah terlebih dahulu akan melepaskan amarahnya, dan setelah itu, kemudian akan merasa bangga terhadap anaknya. Dia akan menyadari bibimu adalah seorang wanita yang dia butuhkan, aku berbuat demikian untuk dia ada bagusnya, untuk bibimu juga ada baiknya. Bersatunya ayah dengan bibimu sebenarnya juga bukan suatu persatuan yang berbahagia, karena ada satu perbedaan yaitu seperti persatuan antara si kaya dengan si miskin, tapi untuk mereka berdua juga dapat dikatakan masing-masing seolah-olah tidak ada pilihan lagi. Pastinya bibimu akan senang dengan kehidupannya yang sekarang, dan tidak ingin untuk kembali ke keluarganya. Tapi bagaimana denganku, aku sekarang jadi mempunyai dua orang ibu. Terpikir juga ada baiknya untuk kedua belah pihak, dirinya merasa puas dan bangga dengan keberhasilannya, mempersatukan ayahnya dengan bibimu. Tetapi di tengah-tengah kepuasannya masih ada hal yang mengganjal dalam hatinya. Karena dia sekarang mulai memikirkan Wei Tianyuan, di dalam lubuk hatinya Wei Tianyuan menempati kedudukan yang istimewa, lebih penting daripada ayahnya, walaupun dia sendiri juga sebenarnya tidak pernah ingin berpikiran seperti itu, tetapi kenyataannya demikian. Sekarang masalah ayah sudah tidak perlu dia pusinkan lagi, kasmarannya kepada Wei Tianyuan semakin lama terasa semakin dalam. Dia telah diberitahu Mu Wan Wan yang dikutip dari perkataan Jiang Ksue Jun mengenai seorang wanita asing bernama Sangguan Fei Feng, dan Sangguan Fei Feng katanya adalah kakak seperguruannya yang belum pernah dijumpainya, dia inilah orang yang akan dan dapat membantu dia menemukan Wei Tianyuan. Mengapa kakak Sangguan masih belum mencariku? Kata kakak Ksue Jun, dia adalah orang hebat di mana aku tidak mencari. Dia, tapi dia pasti dapat menemukanku. Tidak terasa Ksue U telah berjalan memasuki kota, dia sedang menantikan keajaiban yang muncul, tetapi Sangguan Fei Feng orang hebat itu ternyata tidak muncul di hadapannya. Dia ingin cepat-cepat bertemu dengan kakak seperguruannya, dia benar-benar sudah tidak ada kesabaran untuk menunggu munculnya keajaiban itu. Dia membuka lembaran kertas yang diberikan oleh Mu Wan Wan, di sana tertulis sebuah alamat. Itu adalah alamat tempat Sangguan Fei Feng. Mu Wan Wan sudah memberitahu dia, ada dua kakak untuk menemukan Sangguan Fei Feng, yang kesatu adalah mencari ke alamat yang tertera. Yaitu pergi ke BIA Ozenyuan, kantor pengiriman barang. Kira ini, Jiang Xue Jun juga pernah mengatakan hal yang sama yang kedua adalah menanti Sangguan Fei Feng mencari dia. Dia belum pemah bertemu dengan Sangguan Fei Feng juga tidak pernah berpikir bagaimana Sangguan Fei Feng tiba-tiba bisa berubah menjadi teman baiknya Wai Tianyuan, dalam hatinya dia merasa ada sedikit perasaan tidak tenang dan juga ada perasaan cemburu dalam hatinya. BIA Ozenyuan adalah tempat yang waktu kecil pernah dia kunjungi. Dan kemungkinan kakak seperguruan juga ada di BIA Ozenyuan. Menurut kebiasaan, untuk meminta bantuan, adalah lebih baik kepada orang yang sudah kenal daripada kepada orang yang tidak dikenal, tetapi setelah dia bolak-balik berpikir, lebih baik mencari langsung ke tempatnya Sangguan Fei Feng dulu. Karena di BIA Ozenyuan ada juga orang yang tidak ingin dia temui. Dia telah mengetahui pendekar Chu Qing Song yang berasal dari Yang Zhou sedang berada di BIA Ozenyuan, dia sedang mengobati dirinya, begitu pula dengan keluarganya. Dari dulu dia sudah tahu jika Chu Qing Song adalah pendekar yang berasal dari Yang Zhou, dia adalah ayah dari Chu Tian Su, temannya. Sekarang dia lebih mengetahui satu hal lagi, yaitu Chu Qing Song adalah suami ibunya yang pertama, sebenarnya. Chu Qing Song dipukul oleh ayah sampai menderita hidup tidak mati pun tidak. Istri Chu Qing Song, yang juga adalah ibunya, pernah diculik dan dibawa oleh ayahnya, tetapi sekarang telah berbalik kembali ke sisi Chu Qing Song lagi. Walaupun ada yang bilang ayahnya sudah menanam budi kepada Chu Tian Su, dan ayah juga pernah mengajarkan Chu Qing Song pengetahuan tentang pengobatan, tetapi kedua keluarga itu sudah mempunyai ganjalan. Apakah dapat diselesaikan secara dengan begitu saja? Bukannya tidak ada kasih sayang antara ibu dan anak, tetapi dalam situasi begini, jika dia bertemu dengan ibunya di keluarga Chu, dia juga pasti mempunyai perasaan yang sangat tidak enak sama sekali. Permasalahan kedua keluarga itu benar-benar sangat sulit diselesaikan. Setelah dia berpikir dan berpikir lagi, akhirnya dia pergi juga mencari sangguan Fei Feng menurut alamat yang diberikan oleh Mu Wan Wan. Dan juga ada kemungkinan 50 persen kakak Wei-nya berada di sana. Langit mulai gelap, dia segera ingin tahu kabar mengenai Wei. Tian Yuan, dia pun mempercepat langkahnya. Tetapi tidak disadari. Olehnya bahwa di dalam kegelapan itu ternyata ada orang yang memperhatikan gerak-geriknya. Tak terpikirkan pula keadaan ayah dan ibunya sekarang, yang dia bayangkan telah mencapai suatu ketenangan yang membahagiakan, padahal mereka sekarang sedang mengalami suatu musibah. Dia merasa dia telah mempersatukan suatu hubungan yang baik, tapi dia tidak tahu jika orang yang dia penujui adalah orang yang telah menghancurkan tulang bahu ayahnya. Dia mengira ayahnya dan Mu Wan Wan sekarang dapat bersama-sama menikmati sisa hidupnya, mana tahu mereka sekarang sedang menghadapi suatu masalah. Kalau saja dia tahu mengenai hal ini, dia pasti akan putar balik badannya kembali. Bagaimana mungkin dia masih bisa berjalan dengan tenang seperti sekarang? Sekarang dia sedang mencari seseorang menurut alamat yang telah ada dengan membawa perasaan berdebar-debar dan menegangkan, berdebar dikarenakan bisa segera bertemu dengan seseorang, dan yang bagaimanakah orang yang bernama Sangguan Fei Feng itu? Menegangkan, karena ada kemungkinan dia juga bisa cepat bertemu dengan kakak gue-nya. Yang pasti dia pun tidak tahu bagaimana keadaan kakak gue-nya sekarang. Beberapa hari ini muncul begitu banyak masalah yang tak terpikirkan olehnya, sekarang dia juga harus pergi ke satu tempat yang asing baginya untuk bertemu dengan orang yang asing pula, Sangguan Fei Feng. Apakah di tempat itu dia dapat menemukan apa yang dia cari? Ciu Tian Su juga sedang mencari jawaban sebuah teka teki. Tetapi bukan dia sendiri yang mau sengaja mengerjakan, tetapi Teng Huayuan yang memintanya untuk pergi melakukannya. Dia mengharapkan Ciu Tian Ju dapat membukakan rahasia dari teka teki tersebut, karena teka teki ini telah membuatnya kesal selama belasan tahun, lebih-lebih sekarang ini adalah saatnya dia harus mengetahui kebenaran tentang teka teki tersebut. Teka teki tersebut sehari belum terbukakan, dia tidak akan bisa merasa hidup. Tenang. Sekarang di tengah-tengah ruangan, Teng Huayuan dan Ciu Tian Su sedang membicarakan orang-orang yang menyangkut dengan teka teki tersebut. Kau tahu orang yang bermargawang, orang yang tinggal di Bia Okami yang umurnya agak tua? Maksudmu adalah wanda pengtanya Ciu Tian Su. Betul, menurutmu orang ini bagaimana? Ciu Tian Su berkata, dia adalah orang yang sedikit bicara, juga berusaha sebisa mungkin untuk tidak menarik perhatian orang lain. Teng Huayuan memuji, penglihatanmu sangat tajam, kau ternyata memperhatikannya. Aku memperhatikan? Teng Huayuan menjawab, kau dapat merasakan bahwa dia menjauhi perhatian dari orang banyak. Engkau benar, dia dari dulu tidak banyak bicara, mengerjakan sesuatu juga tidak mengharapkan balas jasa, tetapi juga tidak pernah membuat kesalahan. Tetapi bukanlah dia seorang yang biasa-biasa saja. Teng Huayuan berkata, kau masih menyadari akan ada hal apa lagi? Ciu Tian Su menjawab, sepasang matanya ada sinar yang memancarkan kehebatannya, tetapi jika dia menyadari ada orang yang mengawasinya, dia langsung berpura-pura. Kutebak dia adalah seorang hebat yang menyembunyikan kemampuannya, begitu juga ilmu silatnya. Teng Huayuan berkata, pengamatanmu sangat teliti, tetapi apa kau bisa menebak seorang yang bagaimanakah dia? Aku tidak bisa menebaknya. Teng Huayuan berkata, belum lama ini aku baru saja tahu, bahwa 10 tahun yang lalu dia adalah seorang pendekar yang pernah berjaya di dalam dunia persilatan, namun dia adalah seorang yang kejam, setiap kali bertarung pasti sampai mati, sehingga orang yang mengenal dia pun tidak banyak. Ciu Tian Su tercengang mendengarkannya, sebagai seseorang yang berkepandaian tinggi, apa benar bisa datang ke tempat begini, menyamar seperti orang yang biasa-biasa saja? Teng Huayuan berkata, malah sudah lama sekali, selama 10 tahun lebih, bukankah suatu hal yang mencurigakan? Apakah mencurigai dia adalah seorang matu-matu yang disuruh oleh musuh keluarga mu? Teng Huayuan berkata, belum tentu musuh keluarga ku, tetapi orang yang di belakangnya bisa lebih mengerikan dibandingkan dengan musuh keluarga ku yang manapun juga. Ciu Tian Su ketika mendengar hal itu langsung mengerti dan berkata, betul, dapat membuat seorang pendekar yang hebat begitu menjadi seorang yang biasa pasti dia adalah orang yang mempunyai kepandaian dan keahlian. Tetapi Paman Teng, mengapa engkau memberitahuku akan masalah ini? Teng Huayuan, apakah kau mau membantuku, mencari tahu siapakah dia itu, bukan identitasnya yang dahulu saja, tetapi identitasnya yang sekarang? Bagaimana caranya? Teng Huayuan menjawab, kami telah menemukan suatu rahasia mengenai dia. Tanda petik. Dia menutup jendela, dengan suara diperkecil meneruskan pembicaraannya, masalahnya adalah begini, kemarin datang seorang yang tidak dikenal ke sini, setelah orang itu pergi, dia tidak mau memberitahukan namanya padaku, dan langsung pergi secara diam-diam meninggalkan tempat ini, sampai sekarang pun belum kembali. Ciu Tian Su mengerutkan alisnya bertanya, kau mau aku mencarinya dalam hati dia berpikir kota yang begini besar, jika mau mencari seseorang yang tidak ada hubungannya dengan diri sendiri, kalau hanya bicara saja sih mudah. Teng Huayuan berkata, bukan, tujuan dia telah kami ketahui. Kalau saja hanya untuk mencari dia kembali ya tidak usah sampai suruh kau turun tangan. Ciu Tian Su berkata, baik, kalau begitu teruskan perkataanmu, jika memang ku bisa lakukan, akan ku kerjakan. Teng Huayuan meneruskan pembicaraannya, dari awal aku telah mencurigai orang tersebut, Wang, aku juga menyuruh orang untuk membuntuti dia. Orang yang membuntutinya melihat dia berjalan memasuki sebuah bangunan tua di bagian barat jalan Chang'an, terus sampai sekarang tidak keluar-keluar lagi. Ciu Tian Su berkata, kau ingin aku menyelidiki masalah ini sampai jelas? Teng Huayuan berkata, benar. Dia seharusnya kemarin malam sudah kembali, tetapi sampai sekarang dia belum kembali, hal itu hanya ada dua kemungkinan, pertama dia mendapatkan musibah yang mungkin sampai membahayakan nyawanya, kedua tempat itu adalah tempat pertemuan rahasia mereka, dia di sana merencanakan sesuatu siasat yang lain, siasat itu mungkin saja untuk merongrong tempat kami. Jika di belakang semua ini benar-benar ada orang yang ingin memusnahkan tempat ini, pasti dia sudah cepat-cepat segera kembali, kembalinya pun mungkin dengan jati diri-diri yang berbeda. Ciu Tian Su dengan kaget berkata, apa ada hal yang seberat itu? Teng Huayuan berkata, semoga saja tidak sampai demikian, tetapi kita tidak boleh menjadi lengah. Kau tahu, kejadian yang terjadi dua hari yang lalu yang terjadi di sini, mungkin itu dapat memberi kesempatan bagi orang-orang tertentu. Misalkan, dua hari yang lalu anak perempuan Ksuzong Ye Ue dan adik perempuanmu. Ketika sedang berjalan-jalan keluar, disusul oleh anak sulung ketuamu, mereka kemudian malah menghilang juga. Kejadian ini kalau sampai ketahuan oleh panglimamu akan membuat dia menyatroni tempat ini. Ciu Tian Su bertanya, apakah kau takut ada orang yang diam-diam mengadukannya pada panglimamu? Teng Huayuan berkata, aku belum bisa memastikannya, tetapi masalah ini harus diperiksa dulu dengan jelas, baru aku bisa tenang. Saat itu, Teng Huayuan berdiri sambil berkata, ilmu silat Ying Zawang, wendapeng, tidak jelek, bawahanku kemungkinan besar bukan lawannya, aku sendiri tidak dapat turun tangan langsung, setelah dipikir-pikir hanya kau saja yang bisa membantuku, sambil berkata dia menetpuk pundak Ciu Tian Su dari belakang. Ciu Tian Su segera merubah posisi duduknya sambil berkata, Paman Teng, Anda terlalu memuji. Kepintaranku pun sangat minim sekali, aku juga takut tidak dapat menyelesaikan tugas ini. Teng Huayuan berkata, kau jangan sungkan begitu. Ajaran ilmu silat kekeluargamu adalah setaraf dengan ilmu silat Ying Zawang. Ilmu meringankan tubuhmu malah jauh lebih tinggi. Tetapi, ada satu hal yang tidak dapat aku tutup-tutupi yang harus ku bertahu dulu padamu, pergi atau tidak pergi kau sendiri yang memutuskannya. Silahkan katakan. Teng Huayuan berkata, pada saat Ying Zawang dan orang yang tidak dikenal itu berbicara secara pribadi, ada orang di luar jendela yang menguping, orang ini tidak berani mendengarkan terlalu dekat, sehingga yang didengarnya pun tidak terlalu jelas. Tetapi terdengar orang misterius itu beberapa kali menyebutkan nama satu orang. Nama siapa? Kileming. Xu Tian Su kaget mendengarkannya, sehingga dia tidak bersuara sedikitpun. Teng Huayuan berkata, tetapi yang sangat aneh adalah nada bicara orang itu seperti menginginkan agar Ying Zawang membantu dia untuk menghadapi Kileming, dan karena orang yang mengupingnya juga mendengarkannya tidak begitu jelas, ketika mereka sedang mengatakan hal yang utamanya, pembicaraannya juga dengan suara yang lebih kecil, sehingga lebih samar-samar dan tidak jelas. Makanya ada kemungkinan juga yang didengar oleh si pendengar itu malahan kebalikan dari perkiraan yang ada. Siapa tahu Kileming termasuk juga dalam kelompok mereka. Tetapi biar bagaimanapun betul ataupun tidak, Kileming pasti ada kemungkinan terlibat dengan persoalan ini. Xu Tian Su beberapa saat terdiam kemudian baru membuka suara. Aku bukannya takut oleh Kileming, hanya saja. Apa yang kau khawatirkan? Xu Tian Su berkata, bukan begitu. Luka ayah sudah mulai membaik, ibu pun sudah kembali. Tetapi Paman juga tahu Kileming adalah musuh ayahku, masalah ini aku ingin membicarakannya terlebih dahulu dengan ayah. Teng Huan Yuan berkata, itu memang seharusnya, kau pergilah, dalam hati dia berpikir, kalau memberi tahu Chu Qing Song takutnya Chu Qing Song tidak akan membiarkan anaknya menempuh resiko seperti ini. Chu Qing Song sedang ngobrol dengan istrinya di kamar, lukanya sudah sembuh setengahnya, tetapi dalam benaknya masih ada masalah yang mengganjalnya, tidak berarti karena istrinya sudah ada di sampingnya maka keadaannya langsung menjadi lebih baik. Tiba-tiba dia menghela nafasnya dan berkata, aku benar-benar tidak tahu Kileming adalah orang yang seperti apa. Zhuang Ying Nan berkata, kau merasa dia kali ini mau membiarkanku pergi begitu saja. Ini saja adalah sesuatu hal yang aneh bukan. Chu Qing Song tidak berkata apapun. Zhuang Ying Nan dengan suara lebih rendah berkata, apakah kau masih marah dengan dia? Chu Qing Song ketawa kecut berkata, dia telah melukaiku, tapi juga menolong jiwaku, aku juga tidak tahu apakah harus marah atau harus berterima kasih padanya. Zhuang Ying Nan tersenyum, seperti mau bet kata-kata, tetapi tidak jadi mengucapkannya. Chu Qing Song berkata, ku rasa aku seharusnya berterima kasih padanya. Mengapa? Jawab Chu Qing Song, karena dia tidak hanya menolong nyawaku, tetapi juga menolong jiwamu. Zhuang Ying Nan berkata, mengapa kau bisa tahu kalau dia yang menolongku? Chu Qing Song menjawab, bagaimana aku bisa tidak tahu, waktu itu kau kena jarum racun rase perak, kalau bukan karena dia yang memberimu abad penawarnya, bagaimana kau bisa kembali pulang dalam keadaan hidup? Kakak Song, perkataanmu hanya betul setengahnya, di mana bagian yang salah? Zhuang Ying Nan berkata, jarum beracun yang mengenaiku adalah jarum rase mas, Jin Hu, bukan jarum rase perak, Ye In Hu. Chu Qing Song berkata, rase mas, Jin Hu, bukankah kakaknya rase perak, Ye In Hu, setauku, dia sekarang telah menikah dengan Ye Uwen Lui, U Bun Lui, ketua gunung Bay Tuo. Zhuang Ying Nan berkata, betul, dan sekarang, mereka suami. Istri sedang berada di ibu kota. Dia berhenti sejenak, kemudian meneruskan kembali perkataannya, masih ada satu masalah lagi yang kasalah tebak, yang memberi obat penawar kepadaku bukan keleming. Kalau begitu siapa? Jawab Zhuang Ying Nan, sebenarnya rase mas, Jin Hu, sendiri, oh haha, benar-benar tidak disangka. Zhuang Ying Nan menunggu sebentar, melihat Chu Qing Song tidak meneruskan perkataannya, dia berkata, kakak Song, mengapakah selama ini tidak pernah menanyakannya padaku? Saat itu bagaimana aku bisa kembali dengan hidup-hidup? Chu Qing Song berkata, jalannya kejadian tersebut memang belum terpikirkan olahku, tapi yang penting adalah hengka sudah selamat kembali kepadaku. Zhuang Ying Nan berkata, kau pikir dia yang melepaskanku untuk kembali? Memangnya bukan? Zhuang Ying Nan berkata, mau dibilang begitu juga tidak salah, tetapi kejadiannya juga tidak sesederhana seperti itu. Chu Qing Song sambil menggigit bibirnya berkata, aku tidak ingin tahu. Zhuang Ying Nan tertawa sambil menggelengkan kepala. Chu Qing Song bertanya, kau merasa ada sesuatu yang ingin dibicarakan dengan kukan? Zhuang Ying Nan menjawab, benar, tetapi aku takut akan menjadi beban pikiran bagaimu. Chu Qing Song mengulurkan tangannya memegang lengan Zhuang Ying Nan berkata, kita orang telah menjadi suami istri puluhan tahun, bagaimana hatimu kepadaku, masa aku masih tidak bisa mengetahuinya. Aku tidak menanyakan kau kejadian tersebut. Lebih mendetil, hanya khawatir engkau menjadi tak enak. Zhuang Ying Nan berkata, kakak Song, terima kasih banyak kau begitu mempercayaiku. Baiklah, supaya tidak menjadi beban pikiran kita semua, mengenai kejadian saat itu, meskipun kau tidak ingin tahu, tapi aku tetap akan memberitahukan kepadamu. Dia menceritakan kejadian waktu itu kepada suaminya. Waktu itu dia telah terkena jarum beracun, dan telah tidak sadarkan diri, setelah mendapat saluran tenaga dalam dari keleming, dia perlahan-lahan sadarkan diri. Pada saat aku mulai sadar ki sedang bersama istrinya Ye U Wen Lui, Jin Hu, berbincang-bincang, dan aku sengaja berpura-pura masih pingsan tak sadarkan diri, tapi aku tidak begitu jelas mengetahui apa yang dibicarakan oleh mereka. Mereka berbicara dengan suara perlahan. Istri Ye U Wen Lui tersebut, adalah Rase Mas, Jin Hu, kakak dari Rase Perak, Ye I N Hu, secara samar-samar aku mendapat tahu, dari percakapan mereka kalau yang menusukan jarum beracun kepadaku adalah Rase Mas, bukan Rase Perak. Ketika Rase Mas memberikan padaku obat penawar racunnya, pada saat itu ki leming sudah tidak berada di sana. Rase Mas menyuruh anak buahnya memakai kereta kuda membawaku keluar dari kota, setelah aku makan obat penawarnya kira-kira setengah harian, aku kemudian berpura-pura seperti baru sadar, begitu aku bangun, kusir itu mengucapkan perkataan supaya aku turun dari kereta, dan menyuruhku pulang sendiri. HMM, tidak terpikirkan olahmu, kejadiannya begitu sederhana bukan? Chu King Song berkata, kelihatannya seperti sederhana, tetapi sebenarnya tidak sesederhana itu, betulkan dia berhenti sejenak, kemudian menambahkan lagi, kurasa Rase Mas tidak mungkin mau melepaskan kau begitu saja. Zhuang Ying Nan berkata, betul, Ki memang sepertinya menjanjikan suatu persyaratan kepada Rase Mas, makanya Rase Mas mau menawarkan racunnya dan melepaskan aku kembali. Chu King Song berkata, apa isi kesepakatan Rase Mas itu? Zhuang Ying Nan berkata, aku tidak tahu. Aku baru sadar sepenuhnya setelah melewati setengah dari pembicaraan mereka, pembicaraan di depannya, tidak jelas kedengarannya. Sepertinya Ki Le Ming menjanjikan dia untuk melakukan sesuatu pekerjaan untuknya, masalah pekerjaan apa adalah Rase Mas yang menentukannya, ku pikir, pasti bukan sesuatu pekerjaan yang baik. Zhu King Song berkata, jika begitu dapat dikatakan, dia benar-benar baik kepadamu, tapi kau jangan pikir macam-macam, aku bukannya cemburu, aku hanya sedang berpikir, sifat dia begitu keras dan kasar, tapi demi kau, dia masih mau memohon pada orang lain, kejadian ini baginya mungkin sangat jarang terjadi betul tidak? Zhuang Ying Nan berkata, atau mungkin juga itu adalah kejadian yang pertama kali seumur hidupnya, melanjutkan perkataannya, sebenarnya, dia bisa berbuat seperti ini, aku juga merasa ikut tanggung jawab. Ku tahu, pada saat itu dia merasa tidak tahan oleh sikapmu yang dingin, maka dia meninggalkan rumah. Zhuang Ying Nan berkata, aku tahu kau tidak akan berpikir macam-macam, tetapi aku masih harus memberitahu kepada engkau satu lagi, aku hanya merasa kasihan padanya, sama sekali tidak menyesal berpisah dengannya waktu itu, karena ayahku yang menitahkan aku untuk menikah dengannya, dan sebenarnya hal itu merupakan suatu kesalahan besar. Zhuang Ying Nan berkata, aku tidak akan berpikiran macam-macam, aku juga ingin menanyakan satu lagi, kau sekarang tidak hanya kasihan saja padanya, juga mengkhawatirkan dia kan? Zhuang Ying Nan berkata, betul, waktu itu dia disebabkan olehku makanya dia harus meninggalkan rumah, dan disalah es angka oleh orang-orang, sampai-sampai kehilangan nama baiknya. Tapi dia juga yang berusaha supaya aku jangan sampai jatuh di tangan Rasie Mas, juga masih mau memohon pada Rasie Mas. Untuk menolongku, aku benar-benar jadi mengkhawatirkannya. Perasaan hati Zhuang Ying Nan gelisah, tidak terasa berkata pula, waktu berlalu dengan tidak terasa. Sekarang aku telah memiliki kakak Song, jelas lebih beruntung daripadanya, juga berkata, Rasie Perak Muwanwan sebenarnya juga tidak begitu jahat, kalau saja mereka berdua bisa menjadi suami istri, itu sangat bagus. HMM, untuk saat ini, lebih baik kita tidak mengungkit masa yang telah lalu, aku hanya bisa berharapkan untuk mempunyai seorang kakak laki-laki yang seperti dia. Hanya saja tidak tahu apakah kakak Song juga bisa menyetujuinya. Chu King Song bisa mengertikan perasaan seng istri, dia memegang tangan istrinya dan berkata, aku memang jauh lebih beruntung dibandingkan dengan Kileming, saat ini engkau telah kembali ke sisiku, dendam lamaku kepadanya juga telah terhapuskan. HMM, berkata sejujurnya, kalau saja semuanya bisa. Melupakan kejadian masa ia lalu, aku malah merasa dia adalah seseorang yang sangat bisa dijadikan sebagai seorang teman. Zhuang Ying Nan tiba-tiba berkata, jika dia sedang mengalami malapetaka, apakah kau bersedia menolongnya? Chu King Song berkata, dia melukaiku juga menolongku, budi dan dendam menjadi impas. Dia mau membiarkan kau kembali ke sisiku, aku menjadi berhutang budi padanya. Aku telah mengatakan, aku bersedia menjadikan dia sebagai seorang teman, pasti juga bersedia menolongnya, tetapi, ilmu silatnya adalah nomor satu di dunia persilatan, juga lebih tinggi dariku, bagaimana bisa dia masih membutuhkan pertolonganku. Pancaran Mata Zhuang Ying Nan bersinar-sinar, dia berkata, kau bisa berpikir begini, aku sudah sangat bahagia. Pendapatmu tidak dapat dikatakan begitu, kau tahu tidak, di mataku, kau jauh lebih unggul dibandingkan dengannya. Chu King Song berkata, oh ha ha, apakah kau betul-betul berpikir begitu? Zhuang Ying Nan berkata, betul, yang aku maksud bukan ilmu silatnya. silatnya. Ilmu silat dia biarpun lebih hebat dibandingkan denganmu, tetapi hatinya malah sangat lemah. HMM, tidak tahu kenapa, aku sepertinya punya firasat, siapa tahu benar-benar ada suatu saat nanti dia membutuhkan pertolongan dari kita. Chu King Song berkata, kalau sampai benar-benar ada kejadian seperti itu, aku juga pasti tidak akan mengecewakanmu. Eh ii, sepertinya ada orang yang datang, coba kau lihat siapa yang datang. Zhuang Ying Nan membuka pintu kamar, berkata, tidak ada siapa-siapa perkataan belum habis, sudah terdengar suara langkah kaki, Zhuang Ying Nan tertawa berkata, kakak Song, ternyata kau lebih hebat dibanding denganku, kesehatan badanmu belum sepenuhnya sembuh, tapi masih langsung bisa mendengar suara langkah-langkah kaki orang dari kejauhan. Ketua Teng yang datang menengok kita orang. Diikuti suara tertawanya Teng Huan Yuan berkata, pendekar Tsu, selamat atas kesembuhanmu yang begitu cepat. Aku tidak ada urusan apa-apa, aku hanya datang menengokmu. Chu King Song merasa sedikit aneh, dalam hati berpikir, sepertinya masih ada orang lain lagi, apa aku tidak salah dengar? Dia tidak salah dengar, memang ada seseorang lagi yang lain, orang ini malah sudah datang lebih dahulu. Hanya saja karena orang ini datang dengan suara langkah kaki yang sangat ringan, waktu terakhir baru terdengar suaranya. Orang ini bukan orang lain, melainkan anaknya sendiri Chu Tian Su. Chu Tian Su juga bukannya sengaja menguping, hanya saja dia kebetulan mendengar ayah dan ibu tirinya sedang membicarakan mengenai Keleming, dia merasa tidak enak untuk masuk, tapi juga tidak bisa menahan rasa penasarannya, dia hanya bisa berdiam diri saja di luar. Pada saat ini dia telah mengetahui isi hati ayah dan ibunya, di saat yang bersamaan kebetulan pula Teng Huan Yuan datang, dia tidak ingin ketahuan oleh orang tuanya, makanya dia pergi secara diam-diam. Ayah juga percaya kepada Keleming, rasanya Ki juga tidak akan menganggap aku sebagai musuhnya. Apakah Ki sekomplotan dengan Ying Zhaowang? Walaupun bukan bekerja untuk paman Teng, aku juga seharusnya menyelidiki sampai jelas. Tetapi, kalau sampai ketahuan ayah, ayah pasti akan mengkhawatirkanku. Aku sudah tahu isi hati ayah kepada Keleming. Ming, masalah ini biar aku saja yang pergi mewakilkan ayah. Sebaiknya aku pergi jangan memberitahukan pada ayahnya, dia memutuskannya pergi, menuju alamat yang telah diberikan oleh Teng Huan Yuan. Membuka TKTQ. Kisu Yew juga sedang mencari alamat yang diberikan oleh Mu Wan Wan. Dia juga pergi sendiri. Pintu gerbang telah tertutup. Dia agak takut gerak-geriknya ketahuan oleh penduduk di sekitar itu. Begitu melihat di samping banguan ada gang yang sepi dan tidak ada orang, cepat-cepat dengan ilmu meringankan tubuhnya meloncat masuk ke dalam. Dia dengan perasaan yang wazwazem memasuki bangunan itu. Dia telah mengetahui ilmu silat sangguan Feifeng sangat tinggi, kalau ada orang yang memasuki tempatnya, seharusnya dia bisa merasakannya. Oleh sebab itu Ki bersiap-siap, setiap saat sangguan Feifeng bisa keluar. Tapi dia juga masih ingin mencoba ilmu silatnya sangguan Feifeng, setelah itu baru memberitahukan maksud kedatangannya dan identitas dirinya kepada sangguan Feifeng. Tidak taunya tidak ada orang yang menghalanginya di tempat itu. Tempatnya remang-remang, tidak terasa dia merasa sedikit takut. Dia memutuskan untuk mundur berbalik keluar lagi, tiba-tiba dia melihat pintu sebuah kamar tertulis pintu gelap. Pintu gelap ini ternyata telah ada orang yang membukanya, dan agak tertutup, tetapi tertutupnya tidak rapat, makanya bisa kelihatan olehnya. Tempat yang sepi, orang yang aneh, saat itu diketemukan yang satu hal lagi yaitu suasana yang angker, biarpun keberaniannya besar, tetapi dia ada juga merasa sedikit was-was. Tetapi ketakutannya tidak dapat menutupi rasa keingin tahuannya, dia berpikir, kakak Jiang dan bibimu dua-duanya pernah berkata, nona sangguan berada di tempat ini, dan juga nona sangguan yang dapat menolongku. Kan tidak mungkin jika kakak Jiang dan bibimu menipuku, dia membesarkan keberaniannya dengan bersemangat memasuki tempat itu. Setelah memasuki sebuah kamar, dia merasa khawatir untuk masuk lebih ke dalam, tapi tiba-tiba dia menemukan ada dua orang yang terbaring di bawah lantai. Dia sangat terkejut, dia tidak mengetahui apakah orang tersebut masih hidup atau sudah mati. Setelah memeriksa lebih jelas, dia juga menyadari salah satu di antara orang tersebut kakinya terluka, dan di tubuhnya ada tergeletak sebatang tongkat. Dia teringat perkataan pamanding mengenai orang hebat di dunia persilatan, di antaranya ada yang bernama Lili Hong, yang juga mempunyai julukan tongkat Li. I.I., bukankah itu tongkat Li tidak terasa dia mengeluarkan suaranya? Tongkat Li adalah orang yang terkenal di dunia persilatan, kalau begitu orang yang saptunya lagi pun rasanya pesilat yang tangguh juga. Suasana tempat itu pada dasarnya juga telah membuat orang gemetar, ditambah lagi dengan adanya dua orang pesilat tangguh yang terbaring di lantai dan tidak diketahui hidup atau matinya. Biarpun Kisu Yew mempunyai keberanian yang sangat besar juga tetap saja membuatnya merinding ketakutan. Apakah di sini ada orang yang hidup dia memberanikan diri membuka suara? Saat itu seperti ada gemercik api, dan kemudian padam. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba terdengar ada suara orang berkata, tentu saja ada, termasuk aku semuanya masih ada dua orang lagi. Kisu Yew segera mengeluarkan pedangnya dan bersiaga, kemudian dia membalikan tubuhnya. Samar-samar ada bayangan hitam yang berdiri tidak bergeming. Setelah dia lebih meneliti lagi, tiba-tiba merasakan suara orang ini sangat dikenalnya, dia berpikir sejenak, lalu berkata, apakah itu kakak Ciu? Sinar api muncul kembali, orang tersebut menyalakan lenterah yang berada di dalam ruangan tersebut. Setelah melihat dengan jelas, tidak salah, orang itu ternyata adalah Ciu Tian Su. Hei, kamu jahat sekali, aku sampai terkejut melihat dua orang. Yang tidak tahu hidup atau mati ini, kau malahan masih bersembunyi di dalam kegelapan mengejutkan Kuki Su Yew berteriak. Aku bukannya sengaja mengejutkanmu, Ciu Tian Su berkata, aku juga baru datang belum lama, ketika kau masuk, aku juga takut dicurigai. Kau sudah ketemu sangguan Feifeng tidak tanya Kisu Yew, dia tidak ingin berkata banyak, maka dia langsung menanyakan mengenai sangguan Feifeng. Ciu Tian Su tercengang, sangguan Feifeng, siapa itu? Sangguan Feifeng? Oh, kau tidak mengenal orang itu? Tidak. Siapakah dia? Apakah engkau ke tempat ini untuk mencari dia? Kisu Yew dengan tergesa-gesa, berkata, sebentar, aku ingin mendengar darimu dulu, kalau kau bukannya mencari sangguan Feifeng, mau apa kau datang kes ini? Ciu Tian Su berkata, apakah kau kenal dua orang ini? Kisu Yew berkata, aku hanya mengenal satu di antaranya yaitu Tongkatli, tetapi yang dimaksud mengenalnya juga hanya menebaknya. Paman Ding memang pernah membicarakannya tentang orang itu padaku. Orang ini tampangnya agak mirip dengan orang yang pernah Paman Ding ceritakan. Ciu Tian Su berkata, kalau orang yang saptunya lagi aku malah mengenalnya, dia adalah pesilat Ying Zhao Wang. Aku justru datang untuk Ying Zhao Wang. Apakah ada permusuhan dengan Ying Ki Su Yew bertanya? Ciu Tian Su berkata, Tidak ada. Kalau begitu mengapa kau mencari dia? Ciu Tian Su berkata, karena identitasnya yang berbagai macam. Kisu Yew berkata, Hah, berbagai macam identitas? Identitas. Apa yang lainnya? Ciu Tian Su berkata, salah satunya sebagai pegawai biasa di tempat Biao Zenyuan. Akhir-akhir ini Ketua Teng merasakan gerak-geriknya mencurigakan, maka dia sengaja menyuruhku untuk menyelidikinya. Kisu Yew begitu mendengar dia baru datang dari Biao, tidak menghiraukan perkataan dia yang selanjutnya, langsung berkata, Masalah Ying Zhao Wang aku tidak ingin tahu lebih banyak lagi. Sekarang aku hanya ingin tahu satu hal, apakah kakak Ngei pernah pergi ke Biao? Ciu Tian Su berkata, rasanya tidak. Siapa yang memberitahumu kalau dia akan pergi ke sana? Kisu Yew yang sangat kecewa, tidak menjawab pertanyaannya. Dengan suara yang tidak bersemangat berkata, Kenapa kedua orang ini? Ciu Tian Su berkata, Aku juga tidak tahu kejadiannya. Begitu aku datang keadaan mereka sudah begini. Kelihatannya mereka telah diracuni oleh suatu hangi-wangian, yang dapat meremut nyawa. Berkata sampai begitu, tiba-tiba dia merubah topik pembicaraannya, dia bertanya kepada Kisu Yew, bagaimana keadaan ayahmu? Untuk apa kau menanyakan ayahku? Ciu Tian Su berkata, Tidak kenapa-kenapa. Aku ingin tahu, apakah kau datang bersamanya atau tidak. Kisu Yew berkata, tadinya dia ingin ikut bersama, tetapi tidak jadi, dia sekarang sedang ada urusan yang lain. Apa masih berada di kediamannya di gunung Baituo? Kisu Yew terkejut berkata, kau sudah mengetahuinya, Ciu Tian Su berkata, kurang lebih tahu sedikit. Kisu Yew berkata, mereka orang tua memang dari awal sudah tidak akur. Tetapi kau juga tidak usah khawatir, dia sudah tidak akan membalas dendam lagi kepada keluargamu. Ciu Tian Su berkata, aku tahu. Aku juga menanyakan dia bukannya mengkhawatirkan dia akan datang untuk balas dendam. Kau boleh beritahu aku, dia pergi kemana? Kisu Yew berkata, ini, ini. Tanda petik. Ciu Tian Su berkata, apakah kau tidak mau memberitahuku? Percaya atau tidak terserah padamu, aku hanya peduli kepadanya, tidak ada maksud lain. Kisu Yew berkata, terima kasih banyak. Tetapi aku hanya bisa beritahu, dia sekarang sudah ada tempat peristirahatan yang tenang, tidak usah kau mengkhawatirkannya. Ciu Tian Su telah dapat menebak jawabannya, berkata, dia bisa meninggalkan gunung itu adalah sesuatu yang bagus. Oh ya, sekarang giliranmu yang memberitahuku, siapakah sangguan Feifeng yang kau bicarakan itu? Aku juga tidak tahu siapa dia, kakak Kisu Yew yang menyuruhku ke sini mencarinya. Tanda petik. Ciu Tian Su berkata, oh ha ha, kau juga bertemu dengan Kisu Yew. Kisu Yew tertawa berkata, adik seperguruanmu yang ini lumayan juga, waktu kejadian di Luoyang, engkau pemahkin gara-gara dengan dia dan dia sampai cemburu dan ribut dengan kakak Wei. Ciu Tian Su berkata, kau anak yang benar-benar tidak memandang yang tua dan yang muda, berani-beraninya di depanku mengejek. Awas kau jangan berbicara sembarangan. Kisu Yew berkata dengan nada guyon, aii, yeaa, baiklah kakek. Tua Ciu. Ciu Tian Su melihat Ki seperti tertawa tetapi tidak tertawa, kemudian katanya, kau masih tidak mengerti juga? Kisu Yew diam sejenak, tidak lama kemudian juga tertawa. Kenapa kau ketawa? Aku merasa lucu, oh ha, apa yang lucu? Kisu Yew berkata, iya, tidakkah terpikiran olahmu secara tiba? Tiba bisa menjadi kakakku. Apa masalah ini tidak lucu? Ciu Tian Su berkata, kau merasa aku tidak cocok untuk menjadi kakakmu? Kisu Yew berkata, aku memang mengharapkan untuk mempunyai seorang kakak, tetapi aku selalu merasa kau tidak seperti kakakku. Ciu Tian Su berkata, oh ha, kakak seperti apa yang kau harapkan di dalam hatimu itu? Kisu Yew tidak berkata-kata, setengah bengong, dengan suara rendah berkata, aku tidak tahu, sambil menghela nafas. Pembicaraannya dengan Ciu Tian Su menjadikan dia terkenang akan Wei Tian Yuan, Wei Tian Yuan dengannya sudah bermain bersama-sama sejak kecil, Wei selalu menganggap sebagai adik kecilnya. Istilah kakak dalam hatinya entah kakak yang bagaimana. Mungkin adalah yang seperti Wei Tian Yuan begitu. Tetapi, dia sebenarnya tidak mau sikap Wei Tian Yuan seperti itu, dia kecewa terhadap Wei Tian Yuan, itu dikarenakan Wei Tian Yuan menganggapnya sebagai adik kecilnya saja. Bagaimana Ciu Tian Su bisa mengerti apa yang dia pikirkan? Berkata, aku cuma bercanda saja, kita orang tidak satu ayah juga tidak satu ibu, kenapa harus memikirkan kedudukan? Kalau kau tidak suka untuk menganggap sebagai kakak adik, aku memanggilmu nonaki saja? Kisu Yew tertawa berkata, panggilan itu juga terdengar sangat sungkan. Dalam kedudukannya kau adalah kakakku, tetapi juga tidak seperti kakakku, Hek Tometer, ini baru menyenangkan. Ciu Tian Su merasa bingung dan aneh lalu berkata, menyenangkan? Iya. Menjadi seorang kakak harus menyayangi dan melindungi adiknya, di saat aku ada permohonan aku akan memanggilmu kakak Ciu, di mana tidak ada permintaan aku akan memanggilnya dengan sungkan kakak Ciu, perbedaan yang sedikit dalam memanggil. Nadanya saja bisa membuatnya sangat berbeda, bukankah ini menyenangkan? Ciu Tian Su berkata, kalau bersungkan-sungkan rasanya jadi serius, aku tidak ingin yang seperti begitu, juga tidak berani bertebal muka menjadi kakakmu, bagaimana baiknya awalnya dia sengaja berbicara dengan serius, lama-kelamaan tidak terasa ketawa juga. Ciu Tian Su berkata, kita berbicara yang serius saja. Aku juga tidak mengetahui kejadian yang terjadi di tempat ini sebenarnya bagaimana, tetapi jika tidak menemukan nona sangguan, sepertinya tidak bisa berlama-lama lagi di tempat ini. Sebaiknya kita pulang saja. Pulang, pulang ke mana? Ciu Tian Su berkata, ibu bukan berada di Zenyuan. Ciu Ye U tiba-tiba dengan suara rendah bertanya, ibuku apakah baik tidak terhadapmu? Walaupun dia adalah ibu tiriku, tapi terhadap aku tetap menganggap seperti anak kandungnya sendiri, berkata sampai di situ, dia juga dengan suaranya yang merendah bertanya, adik Ye U, kau tidak menyalahkan ibumu yang telah meninggalkanmu bukan? Aku tidak menyalahkan dia. Dia punya hak untuk mengejar kebahagiaannya. Percayalah padaku, ibumu adalah seorang ibu yang baik. Walaupun dia tidak pernah mengatakan isi hatinya kepadaku, tetapi aku tahu yang paling disesali dalam hatinya ialah dia merasa berat kehilanganmu. Apakah kau tidak ingin menemuinya? Ciu Ye U berkata, aku, aku tidak tahu. Hai, sejak, aku mengetahui arti kehidupan, aku langsung berpikir, anak orang lain semuanya ada ibu yang berpikir, menyayangi, tapi aku tidak. Meski aku tahu ibuku masih hidup dan dalam keadaan sangat baik dan aku mengetahui keberadaan dia, tapi aku malahan tidak tahu, tidak. Tahu harus berbuat bagaimana. Kau tidak tahu, tapi aku tahu kau tahu apa. Aku tahu kau sebenarnya merindukan ibumu, dengar perkataanku, pulanglah bersamaku. Pada saat itu juga, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Kisu Ye U berkata, mungkin nona sangguan yang datang, kita tunggu sebentar baru bicara lagi. Tidak disangka orang yang datang itu ternyata bukan seorang perempuan, setelah dia berkata, lalu terdengar suara seorang pria dengan ketawa sinis berkata, pulang, kalian masih berpikiran untuk pulang yang datang ternyata adalah Ye U Wen Hao. Ciu Tian Su dengan lantang berkata, siapa kau? Ye U Wen Hao tidak menghiraukan perkataan Ciu, dia sebaliknya melihat Kisu Ye U langsung tertawa sinis berkata, kukirakah sudah pulang bersama ayahmu, ternyata kau berkencan dan bersembunyi di sini bersama seorang bocah kecil. Hei, hei, bocah kecil ini tidak tahu aku siapa, kau beritahu dia. Ciu Tian Su dengan marah berkata, enak saja kau bicara, aku adalah kakaknya. Ye U Wen Hao ketawa sinis berkata, kau adalah kakaknya. Aku beritahu mu, aku ini baru adalah kakaknya. Kisu Ye U berkata, sembarangan bicara, kau kakak siapa? Kau adalah seorang licik, seorang yang dilahirkan oleh perempuan jahat dari gunung Baituo yang licik. Ye U Wen Hao dengan ketawanya yang aneh berkata, kau tidak menganggap aku kakak terserah, menganggap aku sebagai tunanganmu juga boleh. Kau mau pulang hanya bisa pulang denganku. Kau sudah pasti akan menjadi milikku. Ternyata Kisu Ye U sejak meninggalkan rumahnya, dia selalu dibuntuti, dan dibuntutinya sampai di tempat ini. Ketika Kisu Ye U dan putrinya berpisah di tengah jalan, Ye U Wen Hao berpikir macam-macam, dia menjadi berani berbuat senaknya, dia mengira Kisu Ye U bisa jatuh ke tangannya. Walaupun dia melihat Lily Hong, Lily Hong adalah kaki tangan ayahnya yang paling pandai, bersama dengan Ying Zhao Wang terbaring di lantai, dia merasa sedikit terkejut, tetapi penemuan ini juga tidak menghentikan dia untuk tidak berbuat seperti yang telah direncanakannya. Yang membuat dia merasa takut hanya Kileming seorang, Kiu Tian Su umurnya tidak jauh berbeda dengannya, dia bukan tidak mengenal Kiu Tian Su, sebenarnya dia tahu siapa Kiu Tian Su, putranya pendekar Yang Zhou, tapi dianggap remeh olehnya. Saat itu, dia telah bersiap-siap bertarung dengan Kiu Tian Su. Marah sekali Kiu Tian Su mendengarkan perkataan yang tidak senonoh itu, amarahnya serasa mau meledak, dalam marahnya yang tak tertahankan, dia berkata, lihat serangan Kiu sudah menyerang. Ye U Wen Hao juga berkata, kau juga. Keduanya sudah mulai bergerak, maka segera terjadilah perkelahian yang seru. Suatu ketika Ye U Wen Hao mengebutkan lengan bajunya, secara samar-samar terlihat ada selapis sinar lembut menyebar ke arah Kiu Tian Su, Kiu Tian Su langsung merasa kabur pengelihatan di depannya, hidung merasakan ada suatu sambaran angin disertai semacam bau wangi-wangian. Kiu Tian Su langsung merasakan ada sesuatu yang tidak beres, cepat-cepat dia memutarkan penanya menjaga diri sambil menahan nafas. Tetapi agak terlambat, dia telah mengisap sedikit bau wangi-wangian tersebut. Meskipun sedikit tapi akibatnya sangat fatal dalam waktu yang singkat kepala Tsu terasa berat dan terasa ingin tidur, Ye U Wen Hao segera berjalan ke hadapan Tsu sambil berkata, tidurlah. Tidak disangka Tsu Tian Su sama sekali tidak jatuh, dalam sempoyongan dia masih dapat melihat gerak-gerik dari Ye U Wen Hao. Ye U Wen Hao merasa penasaran segera mengerakkan tangannya kembali, dengan segera terdengar bunyi Xie Ying, Tsu dengan susah payah masih bisa mengesarkan badannya ke samping mengelakkan serangan dari Ye U, serangan ini hanya dapat merobek pakaian luar dari Tsu. Dalam hati Ye U Wen Hao berpikir, tenaga dalam bocah ini ternyata boleh juga dia telah mengenal ilmu kepandayan Tsu dan dapat mengelakkan jurus penna Tsu Tian Su, tetapi dia tidak dapat mendesak Tsu Tian Su untuk mundur selangkah pun. Kisu Ye U melihat posisi Tsu yang berbahaya. Dia mencoba mengalihkan perhatian Ye U, dia berteriak kepada Ye U, kau mau tahu tidak si Tongkat Li bagaimana matinya? Tongkat Li sebenarnya belum mati, tetapi Ye U Wen Hao tidak mengetahuinya. Dia berpikir sejenak, dengan tawa sinis berkata, memangnya bocah cilik ini yang membunuhnya? Hi, hi, hi. Kalau memang dia mempunyai kepandayan membunuh Tongkat Li, aku juga pasti kalah. Dan aku lebih-lebih harus membunuhnya untuk membalaskan dendam Tongkat Li. Dia telah mengetahui kekuatan Tsu Tian Su sudah tidak ada lagi, dalam hati dia berpikir biarpun Kisu Ye U maju membantunya, dalam sepuluh jurus dia dapat mengalahkannya. Dalam sepuluh jurus, tidak usah mengerahkan tangan juga Tsu Tian Su akan roboh dengan sendirinya. Dia tidak tahu dia juga telah membuat satu kesalahan lagi. Tidak salah, memang Tsu Tian Su sudah tidak ada tenaga lagi, tetapi dia masih mempunyai daya tahan dan bisa nekat. Ye U Wen Hao segera menyadari Tsu Tian Su masih bisa mengeluarkan ilmunya, dia meningkatkan kewaspadaannya. Dia segera mengeluarkan ilmu andalannya, sebuah jurus cengkraman yang dapat melumpuhkan otot lawan, jika saja dia bisa mengcengkram tangan Tsu Tian Su, maka tangan Tsu Tian Su akan menjadi cacat seumur hidupnya. Tapi dia tak tahu bahwa Tsu Tian Su masih mempunyai sebuah senjata rahasia jarum, di saat di mana penerangan sedang meredup dan apinya menipis, Tsu Tian Su meloncat mengapungkan tubuhnya dan dalam keremangan cahaya dia telah melepaskan jarumnya dan mengenai tubuh Ye U. Ye U Wen Hao sedikit meringis, dan memcoba berusaha kabur tapi akhirnya terjatuh pula. Saat itu Kisu Ye U telah mengeluarkan pedangnya, dia segera lari menuju Ye U Wen Hao, dan hendak menyerangnya. Memang dalam mengadu kepandayaan ilmu silat, kalah bertanding bukan akhir dari segalanya hal ini adalah sebuah hal yang harus diingat oleh seseorang yang belajar ilmu silat, tetapi sayangnya Tsu Tian Su lupakan hal ini, seperti apa yang dilakukan oleh Ye U Wen Hao tadi, karena melakukan sedikit kesalahan kecil harus menerima akibatnya. Sekarang Ye U Wen Hao telah meracuni dirinya, dia berkata, Adik Ye U, kau tidak usah turut campur, biar aku yang menyelesaikannya. Perkataan belum habis, tiba-tiba terdengar suara keriutan dan Ye U Wen Hao sudah berdiri lagi. Ternyata ilmu silatnya Ye U Wen Hao juga di luar dugaannya, walaupun tadi jarum cium mengenai sasaran, tetapi tidak benar-benar tepat pada jalan darahnya, sehingga hanya sebentaran saja dia lumpuh. Ye U Wen Hao adalah anak laki-laki dari rasnya emas Mu Hao Hao, senjata rahasia keluargamu di dunia saat ini adalah memduduki peringkat 1 dan 2. Sekarang dia telah mengeluarkan senjata rahasia paling ampuh dari keluargamu, namanya tembakan jarum mas beracun. Segera dilepaskannya jarum beracun itu dengan uap beracunnya menyebar berbentuk bunga. Senjata ini keampuhannya bisa melukai dan mempunyai daya bunuh yang sangat kuat, tadi dia takut mengeluarkan senjata. Rahasia jarumnya karena khawatir melukai kisu Ye U, makanya tidak digunakannya. Untungnya pedang kisu Ye U masih belum dimasukkan kembali, dia berdiri di depan Ciu Tian Su, dengan menggunakan jurus angin puyuh dia memutar pedangnya menghalau jarum-jarum yang datang. Bunyi ting, ting, terdengar, agak nyaring ke telinga, gemerlapan sinar menyebar kemana-mana, percikan sinar berjatuhan bagaikan hujan. Ciu Tian Su juga ikut mengelak, dia bisa menghindarkan serangan jarum, hanya saja karena tadi dia telah mengisap sedikit uap beracun, dan sekarang dia juga mengisap uap beracun dari jarum yang ditaburkan oleh Ye U Wen Hao. Uap beracun ini dengan uap yang tadi bercampur dalam dirinya, hal itu telah menguras kekuatan tenaga dalam yang dia miliki. Kakinya sudah tidak dapat berdiri dengan mantap, matanya terasa berat, sempoyongan seperti sebatang pohon ditiup angin dan akhirnya dia jatuh roboh tak sadarkan diri. Ye U Wen Hao segera tertawa mengejek, lalu berdiri. Di saat dia hendak mengeluarkan perkataannya, tiba-tiba badannya terasa sedikit kaku, dia merasa seperti ada sebatang jarum yang menusuk ke dalam tubuhnya. Kisu Ye U tertawa dingin berkata, kau tahu tidak Tongkat Li dan Ying Zhao Wan bagaimana matinya. Ku beritahu padamu, mereka mati terkena jarum beracunku. Ye U Wen Hao merasa sangat terkejut dan berkata, kau-kau berani memakai jarum beracun menusukku. Kisu Ye U tertawa terbahak-bahak berkata, tebakanmu benar, jarum kuku rasa sedikit lebih ganas dibandingkan dengan jarum beracunmu. Jelas sekali apa yang dikatakan Kisu Ye U adalah suatu kebohongan, tetapi Ye U Wen Hao tidak berani beresiko untuk tidak percaya. Jantungnya terasa berdetak lebih cepat, dia diam saja seperti yang sudah tahu, sambil menghelana pas dia berkata, pantas saja Tongkat Li dan Ying Zhao Wang terbunuh di sini, itu pun pasti gara-gara jarum beracunmu. Aku benar-benar tak menyangka, dari awal seharusnya aku sudah tahu penyebab kematian mereka, sayang aku kurang hati-hati. Dalam hati dia berpikir ilmu silap Tongkat Li dan Ying Zhao Wang itu sangat tinggi, Kisu Ye U kalau mau menundukan mereka memang harus menggunakan bantuan jarum beracun baru bisa membunuh mereka, hal ini memang bisa saja terjadi. Kisu Ye U dengan dingin berkata, kau hanya bisa hidup tidak lebih dari 1.3.4 jam lagi, apakah kau sebelum mati masih mau mencoba membunuhku dahulu? Mau menggunakan pedang, atau senjata rahasia, aku siap melayaninya. Ketika Ye U Wen Hao dan Ciu Tian Su bertanding, tadi, Ki secara diam-diam telah membokongnya, dia tahu sambitan jarumnya tidak mengenanya dengan tepat pada jalan darahnya Ye U, tetapi dapat juga membuat sedikit luka, walaupun jarumnya tidak beracun, tapi Ye U merasa tidak bertenaga untuk bertanding lagi. Apalagi dia telah mengetahui kalau dia telah terkena jarum beracun. Dia tahu juga bahwa bibinya Mu Wen Wen juga mempunyai keahlian mengenai racun jauh lebih hebat dibandingkan ibunya. Tambah berpikir hatinya tambah menghayal yang tidak-tidak. Jalan darahnya sudah terluka, dia juga merasa makin lama makin terasa kaku badannya, dia merasakannya itu seperti suatu gejala keracunan. Ye U merasa menyelamatkan diri dulu lebih penting, dengan tergesa-gesa dia segera melarikan diri, yang dia pikirkan adalah, bibi dan ibunya ahli menggunakan jarum beracun yang sama, biarpun jarum beracun bibinya lebih ganas sedikit. Tetapi dengan memakai obat penawar buatan keluarganya, dia memperkirakan setidaknya. Dia masih bisa mempertahankan nyawanya. Setelah dia berada di luar, dengan rasa yang gemas baru dia berani berteriak, kau jangan senang dulu, setelah pulang aku nanti akan membuat perhitungan lagi denganmu titik. Sebenarnya tidak usah menunggu sampai Ye U kembali, kisu Ye U sendiri sekarang telah berada di ambang kematiannya. Sebenarnya kisu Ye U lah yang benar-benar terkena jarum racun, dan jarum yang disambitkan kepada Ye U Wen Hao sebenarnya tidak beracun, hanya jarum yang biasa-biasa saja. Dengan ajaran ilmu tenaga dalam yang diajarkan oleh keluarganya Ki masih dapat bertahan sementara, dia tidak ingin memperlihatkan kepada Ye U Wen Hao kalau dia telah terkena jarum racun, dan dia hanya dapat bertahan beberapa saat saja. Begitu Ye U Wen Hao pergi, dia segera menghembuskan nafasnya, dan racunnya pun segera menjalar ke seluruh tubuhnya, dia hanya bisa bersuara, kakak Ciu, kau cepatlah kabur lalu dia pun kemudian jatuh tidak sadarkan diri. Ciu Tian Su bukan tidak bisa melarikan diri, melainkan memang dia sendiri sama sekali tidak dapat mendengar suara kisu Ye U. Karena dia sendiri dari awal juga sudah tidak sadarkan diri. Hanya saja dia sadarnya lebih cepat dari kisu Ye U. Ciu juga tidak tahu sudah berapa lama tidak sadarkan diri. Sepertinya masih berada di dalam mimpi saja, begitu dia membukakan matanya, dia langsung berteriak kaget, tidak jelas tempat apa yang ada di depan matanya itu, nyata atau hanya bayangan saja. Eiii, tempat apa ini? Kenapa aku bisa berada di tempat ini? Adiki juga kenapa bisa berbaring di sisiku? Dia melihat kesekitam ya dia telah berada di suatu ruangan yang asing dan kotor, bukan hanya jendelannya saja yang sudah rusak, keadaan sekitar juga rasanya sangat jelek, dan acak-acakan. Di pinggir-pinggir ruangan itu banyak sarang laba-laba, di atas meja. Semuanya penuh debu. Itu merupakan sebuah bangunan yang sudah bertahun-tahun lamanya dan tidak terurus, sama sekali tidak ada tanda-tanda ada orang yang menempatinya. Masa benar aku sedang bermimpi dia sambil menggigit jari tangannya, tangannya terasa sakit sekali, hal ini membuktikan dia bukan sedang bermimpi. Adiki, adiki dia memenggil di samping pelingah Kisu Yeu, tetapi Kisu Yeu tetap saja tidak membuka matanya, tidak bangun. Dia mencoba meraba denyut nadinya, denyut nadinya ternyata masih ada, tetapi sangat lemah. Dia menjadi bingung, GB 29A. Kenapa bisa terjadi kejadian yang aneh begini? Tadi aku bukan berada di tempat ini? Bukankah aku sedang berkelahi dengan orang? Kemana orang licik dari Gunung Baituwe itu? Dia segera menenangkan ingatannya, dengan perlahan-lahan mulailah dia bisa menjernihkan ingatannya. Dia ingat sebelum dia tidak sadarkan diri, orang aneh itu sedang mengeluarkan senjata rahasianya yang bisa mengeluarkan asap, saat itu Kisu Yeu sedang menghadang orang itu. Hanya itu yang bisa diketahuinya, dia sendiri telah mengisap hawa beracun dan pingsan. Tetapi itu kejadian terjadi di kota, di sebuah bangunan tua, sedang sekarang tempat mereka terasa berada di sebuah pegunungan. Entah berapa jauh jarak dengan kota? Juga siapa yang membawa mereka ke tempat ini? Benaknya diselubungi dengan keandahan dan kebingungan, dia mencoba bangun dan memeriksa keadaan sekitarnya. Untungnya masih ada tenaga untuk berjalan, tetapi juga terasa seperti baru sembuh dari suatu penyakit yang sangat berat, kakinya lemas, badan pun sangat lemah. Tiba-tiba di atas meja dia melihat satu botol perak kecil, botol perak itu menindih sehelai kertas. Di dalam botol ada sebutir pil obat berwarna hijau. Dia segera mengambil dan membuka kertas tersebut. Di atasnya terlihat dua baris tulisan yang miring-miring, biling dan pikling tan, ini tolong diberikan kepada Nonaki, obat ini bukan sebagai obat penawar racun, tetapi bisa mempertahankannya nyawanya dalam 10 hari. Jika mau menolong nyawanya harus menyalurkan tenaga dalam dengan membuka 8 urat nadinya. Tidak ada tanda nama dalam surat itu. Dia berdiam sejenak, menurut dia, mungkin yang memberi obat ini adalah sangguan V.I.Feng. Tetapi setelah dipikir lebih teliti lagi, pertama-tama tulisannya itu bukan seperti tulisan seorang perempuan, kedua jika memang benar orang itu adalah sangguan V.I.Feng, masa hanya memberikan obat itu lalu lepas tangan tidak mempedulikannya lagi? Tetapi saat ini dia tidak bisa berpikir lebih banyak lagi, sebab yang harus dipikirkan saat ini adalah, biling dan itu obat apakah, boleh tidak kalau diberikan kepada adik Aki? Dia bukannya takut kalau orang itu mencelakakan mereka. Kalau dia mau M membunuh M mereka, adalah S.S. Suatu hal yang M udah, D.I.S.A.T.M mereka sedang pingsan, sekali tusuk saja dengan pisau, maka nyawa mereka berdua langsung melayang, kenapa harus membawa jauh-jauh dari kota, dan dibawa sampai sejauh ini, terus baru memakai obat yang palsu menipu mereka? Tetapi, asal-usul orang ini, dia sama sekali tidak tahu. Racun yang kena pada Kisu Yew entah racun apa, dia juga tidak jelas. Orang itu berkata biling dan itu bukan obat penawarnya, apakah bisa menolong nyawa Kisu Yew? Obat penawar racun memang sangat beraneka macam ragam. Kalau saja orang itu tahu ilmu pengobatannya cuma setengah-setengah, mungkin maksudnya menolong malahan menjadi kebalikannya? Masih ada satu yang dipertanyakan dan tidak dimengerti, kenapa orang itu tidak langsung saja memberikannya kepada Kisu Yew, malahan menyuruh orang lain melakukannya? Kisu Yew nafasnya mulai terlihat sesak, nadinya pun sangat lemah, kelihatannya setiap saat bisia mati. Walaupun di dalam hatinya masih ada banyak yang tidak dipahaminya, apa boleh buat dia memberanikan diri memberikan obat biling dan kepada Kisu Yew? Dia dengan gelisah menunggu di sebelahnya, setelah melewati setengah harian, muka Kisu Yew mulai terlihat berwarna merah, nadinya juga terasa lebih normal. Dia baru bernapas lega, seolah-olah terlepas dari tekanan. Sebongkah batu yang besar. Kisu Yew akhirnya sadar juga. Seperti Chiu Tian Suu tadi, begitu juga Kisu Yew tubuhnya seperti baru sembuh penyakit yang berat, walaupun telah sadar, tetapi satu jari pun tidak dapat digerakannya. Mulut pun masih sukar bisa berbicara. Hanya dengan pandangan matanya, dia bisa melihat terhadap sekitarnya, ia juga merasa aneh seperti pada saat Chiu Tian Suu baru sadarkan diri. Chiu Tian Suu tidak dapat menjelaskannya, hanya bisa memberitahu bahwa ada seseorang tidak tahu siapa Yeang telah membawa mereka ke tempat ini. Perlahan Kisu Yew mulai bisa berbicara, ucapan yang pertama di luar dari mulutnya di luar perkiraan Chiu Tian Suu. Kakak Chiu, kau ternyata masih hidup, aku benar-benar merasa lega. Perkataan Ki yang pertama masih tidak begitu aneh, perkataan yang kedua yang terasa aneh, dia berkata, Ai, kenapa aku masih belum mati? Chiu Tian Suu terkejut, berkata, kenapa kau bisa tahu bahwa kau akan mati? Tentu saja aku tahu, karena sebelum aku pingsan, aku juga sudah terkena jarum racun Yew. Seseorang telah meninggalkan sebutir obat untukmu, obat apa? Namanya Bilingdan. Kisu Yew seperti kelihatan sedih tapi juga kelihatan senang berkata, Oh haha, ya kalau Bilingdan berarti benar, yaa, tidak benar. Tidak benar, masih tidak benar, kenapa benar juga tidak benar? Kisu Yew berkata, Aku tahu kegunaan obat Bilingdan, setahun lalu ketika kau terkena jarum racun di tempat keluargamu, Ayahku membelikanmu obat, obat itu adalah Bilingdan ini. Bilingdan, piklingtan, terbuat dari sejenis bunga teratai dari pegunungan Tiansan, bisa menghilangkan ratusan jenis racun, tetapi tidak bisa menjadi obat penawarnya racun keluargamu. Kegunaannya hanya dapat menolong beberapa saat saja. Kiranya benar begitu. Kisu Yew berkata, Satu butir Bilingdan hanya bisa mengurangi sebagian kecil kadar racunnya, seharusnya aku belum boleh banyak berbicara, dengan meminum satu butir Bilingdan, aku tidak bisa hidup lebih dari sepuluh hari. Ciu Tian Su berkata, Mungkin saja jarum racun yang mengenaimu itu, tidak separah jarum racun yang mengenaiku. Kisu Yew berkata, Kau tahu tidak, tahun lalu orang yang menyerangmu dengan jarum racun itu adalah rasnya emas juga? Aku sudah mengetahuinya. Kisu Yew berkata, rasnya emas itu adalah ibu dari silicik Yew Wenhao, dia mau melukaiku mestinya juga menggunakan senjata yang sama, yaitu jarum racun yang yang sama yang dipakai ketika dia melukaimu. Senjata jarum racun keluargamu itu, dari tahun ke tahun semakin bertambah lihai. Ciu Tian Su tertawa keras berkata, Yah sekarang engkau terbukti bisa buka suara berkata-kata, kenapa harus memikirkan hal-hal yang lainnya? Kisu Yew tiba-tiba bertanya, Kapan kau memberikan obat Biling dan itu padaku? Ciu Tian Su berkata, Begitu aku sadar langsung aku berikan padamu. Apa kau tahu kau telah berapa lama pingsan? Ciu Tian Su berkata, Tidak tahu. Aku hanya tahu sebelum aku pingsan waktu itu adalah sore hari, waktu sadarkan diri bayangan matahari berada di sebelah barat. Jadi, paling sedikit ada sekitar satu harian ya? Kisu Yew berkata, A-a-a, kalau begitu berarti benar. Apanya lagi yang benar? Kisu Yew berkata, Jarum beracun keluargamu, sangat lihai dan tidak tertandingi. Kalau saja bukannya orang tersebut dari awalnya sudah memberikan aku sebutir Biling dan, aku pastinya tidak akan bisa hidup sampai saat sekarang ini. Dan juga aku jadi jelas teringat, ketika hari itu setelah kau terkena jarum beracun, ayah juga saat kau masih pingsan, telah memberikan engkau sebutir Biling dan, setelah melewati 12 jaman, membelikanmu lagi sebutir Biling dan yang lainnya, setelah itu kau baru siuman. Kiranya orang itu telah memperhitungkannya pada saat kasuman itu saatnya juga untuk memberikan obat satunya lagi padaku. Kisu Tiansu tiba-tiba berkata, Adik Ki, terima kasih banyak. Perkataan ini tiba-tiba terucapkan begitu saja, Kisu Yew menjadi bingung, dia berkata, Terima kasih hapa. Kisu Tiansu berkata, Ku tahu, pada saat itu yang selalu melayaniku adalah dirimu, jadinya kau bisa tahu dengan begitu jelasnya. Dan sekarang kau telah terkena jarum racun yang sama, Ah, aku, I.I. Orang itu terlalu pelit, kenapa tidak memberimu dua butir lebih banyak obat Biling dannya? Kisu Yew tertawa berkata, Kau pikir Biling dan itu mudah didapatnya, Biling dan itu terbuat dari tumbuhan teratai salju yang tumbuhnya di puncak pegunungan, 60 tahun sekali baru berbunga. Ayahku karena pernah sekali memberikan pertolongan yang sangat berarti kepada aliran Tiansan, baru bisa mendapatkan hadiah tiga butir Biling dan tersebut. Kiu Tiansu berkata, Sayangnya ketiga butir Biling dan ini telah diberikannya padaku, terpikir olehnya Kisu Yew telah dua kali menolong jiwanya, D.I.A.S. mendirinya H.A.Nya B.I.S.A.S. antara H.I.D.U.S.E. telah 10 hari kemudian dia pun akan mati di depan matanya, perasaannya menjadi sangat sedih sekali. Kisu Yew tiba-tiba tertawa melihatnya, dia berkata, Kakak Chiu, jangankah sedih begitu, ayo perlihatkanlah ketawamu. Chiu Tiansu berkata, Bagaimana sih kau ini, kok masih dapat tertawa? Kisu Yew berkata, Aku memang benar-benar senang, kau mau tahu tidak alasannya, Ki tidak menunggu jawaban dari Chiu Tiansu, meneruskan perkataannya, karena akan ada suatu kebahagiaan. Kebahagiaan apa? Kisu Yew berkata, Kau sekarang masih hidup, bukankah ini suatu keberuntungan? Kukira kita berdua pasti sudah tidak dapat semibuh dari racun tersebut. Aku malah merasa kesal. Kisu Yew berkata, Perkataanku belum selesai, Kakak Chiu, kau tidak beralasan untuk menolakku menikmati sisa hidup ini. Mengapa? Kisu Yew berkata, Aku hanya dapat hidup 10 hari lagi, aku harus menghargai waktu 10 hari ini, betul tidak? Kalau aku berbuat seperti engkau terus bersusah hati, untuk apa dapat hidup lebih 10 hari lagi, lebih baik sekarang mati saja, bukannya jadi bisa mengurangi penderitaan ini? Chiu Tian Su memaksakan diri untuk tertawa, dia berkata, Perkataanmu benar, aku memang seharusnya membuatmu senang. Kau sekarang punya keinginan apa, katakanlah kalau aku bisa melakukannya pasti akan kulakukan. Kisu Yew berkata, Keinginanku itu sangat banyak, aku ingin berada di bawah pohon rindang bermain peta umpet, aku ingin berada di puncak gunung salju membuat orang-orangan dari salju, aku ingin berdandan seperti setan untuk menakut-nakuti orang-orang yang tak ku senangi. Permainan-permainan ini menyenangkan, kakaknya dulu tidak mau menemaniku bermain. Sayangnya sekarang aku hanya bisa berkata-kata saja, sekarang mau bergerak pun susah. Nanti setelahkah sembuh aku akan menemanimu bermain. Kisu Yew berkata, bagaimana masih bisa sembuh? Tetapi biarpun tidak bisa dikerjakan dan hanya bisa dibicarakan keinginan itu juga telah merupakan suatu kesenangan. Paling tidak engkau tidak akan seperti kakak Yei yang tidak suka mendengarkan ocahanku yang aneh-aneh ini, dia mendengarkan saja tidak mau. Memang dia tidak pernah sampai memarahiku, tetapi aku melihat mukanya memperlihatkan kekesalannya. Ciu Tian Su berkata, silahkan kau bicara saja, apapun yang kau katakan aku senang mendengarkannya. Kisu Yew berkata, Hi, masih ada lagi alasan yang ketiga. Kau lihat, satu jariku telah bisa digerakan, sebentar lagi dua jariku juga akan bisa digerakan. Ciu Tian Su berkata, kalau begitu ini pasti dikarenakan obat itu yang pelan-pelan mulai terlihat kemanjurannya, siapa tahu engkau besok bisa berjalan. Kisu Yew berkata, Ii, tidak ada gunanya. Besok, aku paling-paling hanya bisa menggerakkan lima jari saja, atau lusa bisa mengangkat satu tangan saja. Aku mau seperti orang yang normal bisa berjalan, tapi ah-atuh pasti tidak mungkin. Bagaimana kau bisa tahu? Kisu Yew berkata, Tentu aku tahu. Waktu kau terkena jarum racun, dari mulai pingsan sampai meninggalkan rumahku, aku terus selalu berada di sampingmu melayanimu. Bagaimana sembuhnya, setiap perubahannya aku masih mengingatnya. Kau tahu tidak, ketika kau memakan tiga butir biling dan, kakek juga menyalurkan tenaga dalamnya untuk membukakan kedelapan urat nadimu, dengan menyalurkan tenaga dalamnya ke tubuhmu, setelah enam hari engkau baru dapat berjalan. Sesudah berkata sampai segitu, Ki menghela nafas sambil berkata, satu butir biling dan, paling banyak bisa bertahan sepuluh hari, orang itu tidak salah berkata. Biarpun aku bisa berjalan satu dua langkah, tetapi akhirnya juga tetap saja tidak bisa hidup lebih dari sepuluh hari. Kau tidak akan mati. Kisu Yeu tertawa meringis berkata, kau tidak usah menghiburku, aku hanya berharap kau bisa menemaniku di sini selama tiga hari saja, kita bisa ngobrol-ngobrol menceritakan pengalaman yang menyenangkan. Aku bukannya sembarangan menghiburmu, waktu aku terkena jaur beracun, tapi tidak mati, kali ini juga kau tidak akan mati. Karena jarum beracun keluargamu, bukannya tidak ada orang yang dapat menyembuhkannya. Kisu Yeu berkata, tidak salah, memang ada orang yang bisa menyembuhkannya. Di bawah kolong langit ini juga mungkin hanya satu orang saja yang bisa, yaitu kakeku. Tetapi jarak rumahku dari sini sangat jauh sekali, kalaupun engkau misalnya orang yang sehat dapat berjalan, dan juga kondisimu telah kembali seperti awalnya, kau juga pasti tidak dapat dalam sepuluh hari mengantarku pulang ke rumah. Kau salah, masih ada satu orang lagi yang bisa mengobatimu, siapa? Apa kau melupakan ayahmu sendiri? Ilmu silat ayahmu sekarang ini sudah setaraf dengan para jago tua zaman dahulu, kalau saja bisa mencari dia, mungkin bisa lebih cepat membukakan kedelapan urat nadimu. Kisu Yeu berkata, kau tidak akan bisa mencari dia, memangnya dia pergi kemana, kau cepat beritahu. Jika aku tidak dapat menemukannya, tetapi aku juga bisa menitipkan kepada orang lain untuk mencarikannya. Kisu Yeu seperti sedikit tergugah hatinya, dengan rot wajahnya agak cerah, tetapi dia tetap tidak membuka mulutnya. Ciu Tian Su berkata, ai, engkau dengan aku sekarang sudah menjadi adik dengan kakak, apa masih ada yang ingin kau rahasiakan lagi? Kisu Yeu berkata, aku benar-benar tidak tahu dia telah pergi kemana, aku hanya tahu dia telah pergi dengan bibimu. Dan juga ilmu silatnya sekarang telah dimusnahkan oleh bibimu dengan racun melumpuhkan tulangnya itu. Ciu Tian Su berkata, racun melumpuhkan tulang jika diberikan obat penawarnya, maka akan kembali sembuh, jika mereka masih berada di dalam kota, itu bagus. Ai, mereka mana tahu, bahwa tulang kileming bukan hanya dilumpuhkan saja yang untuk sementara waktu kehilangkan tenaga dalamnya, tetapi juga telah dihancurkan tulang bahunya oleh muan-wan, ilmu silat dan tenaga dalamnya untuk selamanya sudah tidak dapat disembuhkan kembali. Ciu Tian Su masih memikirkan untuk mencari kileming. Kisu Yeu berkata, bibimu itu menginginkan bersama dia pergi ke daerah pegunungan, kemungkinan tidak berada di dalam kota. Ciu Tian Su berkata, belum tentu juga, soalnya kakak Weimu juga sedang mencarinya untuk meminta pertolongan. Kisu Yeu berkata, menurut kakak Jiang, kakak Wei sudah dibantu oleh nona sangguan. Ciu Tian Su berkata, masa dia bisa begitu percayanya kepada seorang wanita yang belum dikenalnya? Kakak Weimu adalah keponakannya, aku rasa dia tidak mungkin tidak mempedulikannya begitu saja. Kisu Yeu perasaannya masih belum mengerti, dia berkata, kalau dia ada di dalam kota, terus mengapa? Ciu Tian Su berkata, aku akan meminta bantuan kepada ketua Teng dari Biao Zen Yuan untuk mencari kira untuk menemukannya. Dia di kota ini kenal semua orang, dia pasti punya kira. Aa, betul, aku masih mau memberitahumu satu hal lagi, menurut ketua Teng, dia mendengar Ying Zhao Wang ada berkata membicarakan mengenai ayahmu di suatu bangunan tua, makanya Teng menyuruhku untuk mencari tahu tentang masalah yang satu ini. Tidak salah, walaupun di bangunan tua itu tidak menemukan ayahmu, tetapi kalau dipikirkan lagi, ayahmu kelihatannya masih berada di dalam kota. Kisu Yeu berkata, kau jangan berpikir yang macam-macam, coba dipikirkan lagi, engkau sekarang ini juga seperti orang biasa yang tidak dapat berjalan cepat, dan juga bagaimana harus bersama-samaku berjalan ke Biao Zen Yuan? Tidak salah, Ciu Tian Su tidak dapat membiarkan Kisu Yeu berjalan sendiri menuruni pegunungan, dan sekarang, dia juga masih belum mempunyai tenaga untuk menggendong seseorang menuruni pegunungan. Ciu Tian Su berkata, engkau barusan mengapa berkata hanya mengharapkan aku tiga hari di sini menemanimu. Kisu Yeu berkata, tiga hari kemudian, ku rasakah sudah dapat berjalan sendiri menuruni pegunungan. Saat kau meninggalkan Biao Zen Yuan, ketua Teng juga mungkin sedang khawatir menantikan kau pulang. Dan juga, seseorang ketika dia mati pasti mukanya sangat jelek sekali, aku juga tidak menginginkanmu berada di sampingku, melihat kematianku. Kau salah. Apanya yang salah? Pertama, aku tidak memerlukan tiga hari untuk dapat menuruni gunung. Kedua, di bawah langit ini bukan hanya ada dua orang saja. Yang dapat menggunakan tenaga dalamnya untuk menghilangkan racunmu, masih ada setengah orang. Perkataan yang aneh, Kisu Yeu berpikir dan berpikir, bertanya, apa itu setengah orang? Siapa yang dimaksud orang yang setengah itu? Setengah orang ini ya aku. Kisu Yeu dengan perlahan berkata, Oha, kau rasanya tidak berani mempercayainya. Ciu Tian Su berkata, Walaupun tenaga dalamku memang masih jauh dibandingkan kakakmu, tetapi kere untuk membukakan kedelapan urat nadi, aku masih mengerti. Para leluhur kami pernah berkata bahwa kami keluarga Ciu masih mempunyai ilmu simpanan tenaga dalam yang baik dan berguna. Metu Kisu Yeu memancarkan sedikit sinar dan berkata, Tidak salah, kalian keluarga Ciu adalah yang nomor satu dalam ilmu totok, terhadap pengetahuan nadi juga pasti bisa mengerti dengan sendirinya. Tetapi, untuk membukakan urat nadi, dengan hanya mengandalkan tenaga dalam saja itu tidak cukup, dan juga tenaga dalammu belum seluruhnya kembali normal, biarpun telah pulih sebagian saja, aku juga tidak dapat menyuruhmu menyalurkan tenaga dalammu. Ciu Tian Su berkata, siapa bilang tenaga dalamku belum pulih kembali, kau lihat, sambil berkata demikian Ciu memainkan jurusnya di depan Ki, sehingga membuat Ki Su Yeu merasakan ada angin keras yang bertiup ke mukanya. Kau lihat, paling sedikit sekarang sudah pulih tiga bagian kan Ki Su Yeu merasa heran juga senang, dia berkata, tidak disangka pulihmu secepat ini, ku rasa kau mungkin tidak terkena jarum beracun, tetapi kau hanya menghirup hawa beracun saja, rasanya besok sudah bisa kembali bergerak seperti semula. Tidak ku sangka kau telah bisa pulih secepat itu. Tetapi, tanda petik, Ciu Tian Su berkata, tidak ada tapi-tapian. Hari ini aku telah pulih tiga bagian, besok mungkin telah dapat pulih tujuh bagian, mungkin saja lusa aku telah dapat pulih seluruhnya, ku rasa pasti ketika aku tidak sadarkan diri, orang tersebut juga memberikan obat penawarnya. Dengan pulihnya tujuh bagian tenaga dalamku, aku bisa dapat membukakan saluran urat nadimu. Ilmu silatku memang tidak sebanding dengan kakekmu, mungkin juga tidak dapat memakai tenaga dalammu untuk menghilangkan seluruh luka racunmu, tetapi paling tidak dapat memperpanjang nyawamu. Dengan begini, kita juga mempunyai waktu yang cukup untuk pergi mencari kakekmu. Melancarkan saluran urat nadimu sangat memeras tenaga dalam. Jika kau menolongku, itu dapat mengundurkan waktu kepulihanmu. Ciu Tiansu dengan gemas berkata, kita orang telah merupakan satu keluarga, masa kau masih berkata seperti itu? Nyawaku juga adalah kau dan kakekmu yang menolongnya, mengeluarkan sedikit tenaga dalam saja tidak usah menjadi hitungan? Kisu Yew tiba-tiba tertawa berkata, kau lapar tidak? Ciu Tiansu tertawa berkata, kalau tidak mengatakannya tidak terasa apa-apa, sekali kau menyinggungnya memang terasa sedikit lapar. A-a-a, benar, kau juga pasti merasakan lapar, betul tidak? Kita orang mungkin juga sudah satu harian tidak makan apa-apa. Engkau bisa merasakan lapar itu hal yang baik. Kisu Yew berkata, aku sebaliknya masih belum merasakan lapar, hanya saja merasa sedikit haus. Baiklah, kalau begitu kau istirahat dulu sebentar, aku keluar mencari makanan dan minuman. Dia berjalan keluar menelusuri lorong yang sudah tua. Sampai di luar langit sudah bersinar terang. Ciu Tiansu menghirup dalam-dalam udara segar dan menyambut sinar terang. Meskipun masih belum sehat sepenuhnya, begitu berjalan, sudah seperti orang yang sehat saja. Di jalan pegunungan, dia menyadari ada bekas kendaraan lewat. Oh, ternyata orang itu memakai kereta kuda membawa kita ke tempat ini. Hanya tidak tahu siapakah orang ini sebenarnya. Dia telah menolong kita, namanya pun tidak ditinggalkannya, tidak tahu apakah dia akan kembali lagi atau tidak. Di gunung ini hewan liar mungkin tak sedikit. Secara tiba-tiba terlihat satu-dua ekor kelinci liar yang sedang berlari. Kesehatan dia baru pulih sebagian saja. Untuk menangkap kelinci liar agak sulit juga, sesudah mencobanya dua kali tetapi masih gagal. Akhirnya dia memutuskan untuk mencari metu air dulu. Akhirnya dia menemukan air terjun, airnya mengalir dengan deras, ada pula ikan-ikannya. Dia dengan senang berpikir, kelinci liar tidak tertangkap, rasanya ikan segar pun boleh juga. Dia memotong kayu yang ujungnya runcing, dia ternyata dapat menusuk beberapa ekor ikan, dia memotong beberapa bambu, membuat corong dari bambu dan mengambil air pulang. Sampai di bangunan tua terlihat ki masih rebah. Aku hanya menangkap beberapa ekor ikan saja, hari-hari berikutnya, kemungkinan juga setiap hari bisa makan ikan, Ciu Tian Su berkata. Yah lumayan, aku memang paling suka makan ikan, Kisu Ye Wu berkata. Sebenarnya dia dari kecil bertumbuh di pegunungan, sangat sedikit kesempatan untuk makan ikan segar, ikan sama sekali tidak dapat dijadikan makanan favoritnya. Kau sekarang merasa bagaimana? Ciu Tian Su bertanya. Baik, benar-benar baik. Kau lihat, aku sudah dapat. Menggerakkan jari yang ketiga, Kisu Ye Wu berkata sambil tertawa. Ciu Tian Su menyalakan api memanggang ikan, setelah Kisu Ye Wu memakan ikan panggangnya, tiba-tiba tampangnya berseri-seri. Tapi terus mengeringitkan alis matanya. Ciu Tian Su merasa bersalah berkata, Kero memanggang ikan aku tidak baik, lihat ikannya terpanggang gosong. Kisu Ye Wu berkata, bukan, bukan kau yang memanggangnya tidak benar, ikan dibakar gosong malah menjadi lebih wangi. Kalau begitu kenapa kau mengernyitkan alismu? Kisu Ye Wu mukanya menjadi merah, tiba-tiba Aii, YAA. Tanda petik. Berteriak, Aii, YAA, tidak baik, aku mau buang air besar. Ciu Tian Su berkata, kita orang adalah adik dan kakak, tidak usah malu, mari saya antar. Ciu menggendongnya ke belakang di antara rumput-rumput, dan membiarkan dia mengeluarkannya dengan bebas. Setelah selesai, Kisu Ye Wu merasakan jauh lebih lega, dengan malu di I berkata, kakak Ciu, benar-benar tidak enak, kau harus menghirup-menghirup. Tanda petik. Ciu Tian Su tertawa berkata, karena makan ikan bakar, kau menjat sakit perut, aku juga tidak merasa bau. Engkau tenang saja beristirahat, dus hari lagi kita akan pulang ke kota pergi mencari ayahmu. Dia tidak mempunyai prasangka, orang yang mau dia cari, Kileming ayahnya Kisu Ye Wu, saat ini sedang berada dalam keadaan antara hidup atau mati. Lima tetua aliran wul sudah mengurung posisi Kileming dan Nguan Nguan. Kileming tetap kukuh tidak mau mengeluarkan pedangnya pemimpin dari lima tetua Ye Wu Zanzi berkata, aku sudah hitung sampah tiga, Kileming jika kau masih menganggap remeh kepada kami, dan tidak mau mengeluarkan pedang, kau sendiri yang mencari mati. Ye Wu Zanzi tertawa sinis berkata, ku rasa dia mau berbuat licik. Benar biasanya, kami lima tetua aliran Wu, tidak dapat membunuh. Orang dengar sembarangan. Tetapi saat ini kami datang untuk membalaskan dendam, baiklah biarpun kau sedang meremahkan kami, atau sedang berpikiran licik kami semua pasti tetap akan membunuhmu. Kileming dengan datar-datar saja berkata, mau bunuh ya, langsung bunuh saja, kenapa harus banyak bicara? Bagaimana mereka tahu, Kileming bukan sedang memandang enteng mereka, juga bukan sedang memikirkan hal licik untuk mengelak, tapi benar-benar tidak punya tenaga untuk mengeluarkan pedangnya. Satu, dua, tiga, Ye Wu Zanzi menghitung sampai tiga, Kileming masih tetap saja tidak mengeluarkan pedangnya. Ye Wu Zanzi berkata, mu wan wan, ku beri kepadamu satu kesempatan terakhir. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, jika kau sekarang mau pergi, masih keburu. Mu wan wan juga berkata, aku juga berkata sekali lagi. Aku dengan anda akan sehidup semati. Kalian mau membunuh dia, silahkan bunuh aku dahulu. Ye Wu Zanzi mengerutkan dahinya, berkata, sebu. Ye Wu Zanzi dan pendekar yang paling muda Chong Ling segera menyerang, yang satu adalah disebabkan ada dendam dengan Kileming, yang satunya lagi adalah untuk membalaskan dendam gurunya kepada Kileming, begitu mereka mendengar pemimpin mereka memberikan aba-aba, segera mereka mulai menyerangnya. Ye Wu Zanzi dalam urutan lima tetua adalah yang paling kecil, tapi ilmu pedangnya malahan yang paling unggul, dengan jurusan Zuan Falun, tiga jurus roda berputar, pedangnya berputar membuat lingkaran-lingkaran seperti roda membuat Mu Wan Wan berada di bawah kurungan pedangnya. Jurusnya bukan untuk membunuh nyawanya Mu Wan Wan, tetapi untuk mencegahmu menggunakan racunnya. Sinar pedang rapat sekali bergulung-gulung, angin atau hujan pun seolah-olah tidak dapat. Menembusnya, sudah tentu senjata rahasia apapun juga tentunya tidak akan dapat menembus masuk, begitu pun asap beracun darimu, juga dapat dihadang oleh gulungan sinar pedangnya. Dengan waktu yang bersamaan, Chong Ling dengan jurus Yun Hui San Wu, Awan Panji menari tiga kali, sinar pedangnya berkelebat tipis seperti awan bergerak-gerak membentuk seperti bunga dengan tiga kuntumnya, menghadang tubuh Kileming, dia adalah wakil dari gurunya yang telah mati Ye U Ding Zen, ilmu silat dan tenaga dalamnya lebih lemah, tetapi demi membalaskan dendam, jurus pedangnya malah terlihat sangat ganas. Dia berbesar hati karena ada Ye U Su Zi di sampingnya yang menjaga, jadinya juga tidak takut dengan racunnya Mu Wan Wan. Tawa dingin seorang wanita. Ketika Kileming hampir dilukai oleh pedangnya, tiba-tiba terdengar jelas ada sebuah suara tawa dingin yang berkata, lima tetua aliran U dan G benar sangat memalukan. Ye U tidak menghiraukan suara tawa itu dia dengan marahnya telah menghunus keluar pedangnya dan menusuk ke tubuh Kileming. Di antara suara tawa dingin, di tepi danau di bawah pohon rindang, tiba-tiba keluar seorang wanita, posisi Kileming berdiri dengan jaraknya pohon rindang itu tidak lebih dari 10 langkah, tetapi siapapun tidak menyangka gerakan perempuan itu begitu cepat datangnya. Kenyataannya adalah suara belum suara terdengar habis orang sudah tiba, entah dengan bagaimana cara dia menggunakan pedangnya, Xiong Ling tidak bisa melihatnya, tiba-tiba hanya dia merasa bayangan pedang tajam perempuan itu telah berada dekat sekali di tenggorokannya. Di saat krisis seperti itu, secara refleks dia melindungi dirinya. Terlebih dahulu, sesuatu hal yang terjadi otomatis, biarpun Xiong Ling dapat menggerakkan pedang panjangnya mengambilnya wakil Kileming, tapi di saat genting ini, terpaksa harus menarik kembali pedangnya melindungi dirinya. Hanya terdengar suara taang, keras sekali, ketika dua pedang bertemu, pedang panjang Xiong Ling temiata sudah jatuh tergeletak di tanah. Dia merasa serangan dari perempuan muda itu, sangat bertenaga makanya pedang panjangnya pun terjatuh, dia tadi memang terburu-buru sehingga belum bisa mengerahkan tenaganya sepenuhnya. Serangan perempuan muda itu sangat cepat, belum berhenti sampai di situ, bersamaan ketika Xiong Ling sedang tertahan, pedang bundar Yewuk Su Zi juga telah tertahan oleh perempuan itu. Kepandayan Yewuk Su Zi memang lebih tinggi dibandingkan Xiong Ling, dia hanya mundur selangkah, perempuan muda itu memuji dan berkata, bagus, ilmu pedangmu, zaman sekarang kira-kira bisa menduduki di urutan 10 terbaik. Sesudah berkata begini, pedang perempuan muda ini sudah mengarah kepada urutan yang keempat di antara lima tetua, Yewuk Su Zi. Yewuk Su Zi terdesak mundur lagi enam tujuh langkah, biarpun tidak terluka oleh pedang perempuan muda itu, mukanya menjadi merah karena malu. Kata-kata pujian perempuan muda itu sebenarnya hanya untuk membesar-besarkan saja, tetapi dalam keadaan yang begini, malahan seperti menjadi suatu sindiran. Yewuk Su Zi melihat Yewuk Su Zi mendapat kekalahan yang tragis, dia tidak berani melawan gadis muda itu. Dia segera mundur, gadis muda itu sepertinya takut dia melukai keleming, melihat dia sudah mundur, gadis itu juga menghentikan serangannya. Sebelum berdiri mantap, perempuan itu sudah melewati Yewuk Su Zi, dan tiba-tiba pedangnya sudah menghadang di depan pendekar nomor dua Yewuk Su Zi. Yewuk Su Zi berkata, nona muda kau sangat berani dan dia pun segera memainkan pedangnya. Gadis muda tertawa dingin, dia segera memainkan tiga jurus pedangnya yang sangat menakjubkan. Yewuk Su Zi juga tidak mau terlihat lemah, dia maju menyerang. Tidak disangka dia hanya menyerang tempat kosong, dia hanya menghantam angin, dia merasa terkejut, entah dengan ilmu silat apa gadis muda itu tiba-tiba telah berada di belakangnya. Yewuk Su Zi sekarang tidak dapat menganggap remeh lawannya yang masih muda itu, dengan bersusah payah dia mencoba mengendalikan situasi, dan beberapa saat kemudian akhirnya dia baru bisa berdiri mantap kembali. Gadis muda itu telah berhasil mendesak mundur Yewuk Su Zi, terdengar ada suara datar berkata, ilmu pedang nona bagus sekali, terima kasih atas pengajaran nona yang hebat. Suara itu mengandung tenaga dalam, terdengar seperti di dekat kupingnya, ketika gadis itu begitu membalikan badan, terlihat seseorang yang beralis putih Yewu Zi sudah berdiri dekat di hadapannya. Muka gadis muda itu pun menjadi merah mukanya, dalam hatinya berpikir, kalau saja si tua ini tiba-tiba menyerang, aku pasti susah menghindarkan diri. Yewu Zenzi menjulurkan pedangnya, dan menyerang. Dengan ilmu pedangnya yang hebat, dia merasa yakin dapat mengalahkan gadis itu, setelah bergebrak sepuluh jurus Yewu akhirnya berhasil dengan tenaga dalamnya menempelkan pedangnya dengan pedang lawan, sukar gadis itu untuk melepaskan pedangnya meskipun sudah mengerahkan tenaga dalamnya, Yewu Zenzi berkata, Nona, kau istirahatlah. Yewu Zenzi tidak ingin melukainya terhadap orang-orang yang tidak ada kaitannya, maka dia berkata begitu, yang dimaksud dengan istirahat di sini ialah ingin agar gadis muda itu berhenti dan mengakui kekalahannya. Tidak disangka gadis muda itu malah tidak menerima belas. Kasihannya, terdengar suara tawanya, ketua-tua, kalian tidak mau berhenti, bagaimana aku bisa berhenti titik? Di tengah-tengah suara tawanya, tiba-tiba dia menghentakan tenaga dalamnya dan pedangnya akhirnya terlepas juga. Yewu Zenzi khawatir dia terus ngotot, dan menyerang kembali. Gadis muda itu seperti kehabisan tenaga, kalau diserang lagi mungkin dia sudah tidak dapat menangkis lagi. Yewu Zenzi mencoba memikirkan sebuah siasat, dia ingin mencoba menggunakan pedangnya untuk melukai kaki gadis tersebut, tetapi tidak benar-benar sampai melumpuhkan kakinya. Tetapi siasat Yewu Zenzi meleset dari perhitungan. Ketika Yewu menyerang kaki gadis tersebut, hanya terdengar suara ting, terlihat sedikit percikan-percikan api. Gadis muda yang seperti kehabisan tenaga itu, ternyata masih bisa untuk menghindarkan diri dengan meloncat dan menjungkir balikan tubuh dengan kepala di bawah dan kaki di atas, menyabetkan pedangnya sehingga terjadi bentrokan yang cukup keras dengan pedangnya Yewu Zenzi. Karena mengangat gadis tersebut sudah lemah, Yewu Zenzi terlalu memandang enteng lawannya, dia tidak mengerahkan tenaga sepenuhnya, tenaga pun jadi berkurang. Bentroknya kedua pedang, membuat gadis muda itu menggunakan kesempatan menggunakan tangan kirinya mengerahkan tenaga yang ada untuk mendorong, Yewu Zenzi terdorong dan kebetulan terdorong tepat ke depan ke leming. Kedua jurus gadis muda ini, baik jurus pedangnya dengan jurus menjungkir balikan tubuhnya merupakan suatu jurus yang langka, orang seperti Yewu Zenzi saja yang telah berpengalaman puluhan tahun dalam dunia persilatan, belum pernah melihat jurus seperti ini, kakalahannya akan menjadi suatu berita yang mengemparkan. Dalam hati dia berpikir, kedua jurus ini, dibanding dengan jurus-jurusnya Kileming, mungkin juga tak akan kalah bagusnya, sebenarnya siapakah dia? Gadis muda itu, telah mengalahkan salah satu di antara lima tetua aliran Wu yang paling hebat Yewu Ksuzi, saat ini Yewu juga sedang termenung. Dia sedang bersandar di sebuah pohon rindang yang berada di tepian danau, di wajahnya terlihat warna keheranannya, dia seperti sedang memikirkan sesuatu. Yewu Ksuan Zee sesudah berdiri tetap, melihat mimik wajah Yewu Ksuzi, segera dia berteriak katanya, Adik kelima, kau kenapa? Cepat kemari perlihatkanlah kehebatanmu. Yang anehnya, Yewu Ksuzi terhadap teriakannya itu sama sekali tidak menghiraukannya, seperti tidak mendengarkan suara apapun. Yewu Ksuan Zee mengkhawatirkan adik seperguruan, dia juga tidak dapat seorang diri menangani gadis itu, mau tidak mau dia yang lari duluan ke sana. Yewu Zee berkata, Adik, jangan bertindak sembrono dia membalikan badannya kepada gadis muda itu berkata, Nona, numpang tanya kau apanya Kileming. Kileming mempunyai seorang anak perempuan, dia tahu hal itu. Kileming punya ayah Kianran belakangan ini telah menciptakan sebuah jurus pedang yang baru, dia mengetahuinya. Dia mencurigai bahwa perempuan ini adalah cucunya Kianran. Tidak disangka gadis muda itu menjawab seperti ini, bukan saudara bukan musuh. Aku dan Tuong Ki hanya baru kemarin saja saling kenal. Yewu Zee berkata, Masa engkau hanya kebetulan saja lewat? Gadis muda itu berkata, Bukan begitu, aku sengaja datang ke sini untuk meleraikan kalian dua aliran yang punya permusuhan. Yewu Zee tertawa dingin berkata, Kau adalah apa? Baru berkata, setengah lantas langsung dipelototi oleh kakak seperguruannya. Kemudian Yewu Zee berkata, Adik, Biarlah gadis muda ini untuk berbicara terlebih dulu. Gadis muda itu berkata, Kalian kira-kira ingin mengatakan aku? Ini orang apa, yang cocok untuk dijadikan penengah, kan? Yewu Zee berkata, Tidak ada pemikiran seperti ini. Malahan aku ingin menanyakan kepada Nona suatu persoalan. Gadis muda itu berkata, Jika begitu, silahkan berbicara. Yewu Zee berkata, Nona ingin meleraikan pertikaian antara kedua aliran kami, numpang tanya apakah Nona sudah mengetahui duduk persoalan antara kami dan Kilemi. Gadis muda menjawabnya dengan santai saja, hanya dengan dua huruf, tidak tahu. Di antara lima tetua aliran wood tersebut, Yewu Zee punya sifat yang paling berangasan, kali ini ia tidak menghiraukan lagi tatapan metode dari kakak seperguruannya, dia tidak tahan dan langsung melontarkan kata-kata, Gadis kecil, kau benar-benar tidak tahu tingginya langit tebalnya bumi, jadi atas dasar apa kau berbicara bahwa kami tidak tahu malu? Gadis muda dengan santai berkata, kau ingin mengetahui jawabannya? Atau mau mengajak berantem? Kalau ingin jawaban, harus sedikit tahu sopan santun, kalau mau berkelahi aku bersedia melayani. Yewu Ksuan Zee dengan marah berkata, aku tidak mau berbicara dengan kau lebih jauh lagi, aku hanya memberitahumu, bahwa hari ini kita pasti akan menghabisinya wakil Eming, kalau kau mau menolong dia, boleh tolonglah dia. Aku katakan dulu sebelumnya, kali ini kita pun tidak akan memberikan kelonggaran padamu, perkataan ini sebenarnya dia tujukan untuk kakak seperguruannya Yewu Zee. Gadis muda tertawa dingin berkata, tetua ini tadi memang berbalas kasih padaku, tapi kau tidak. Tetapi jika kalian tetap ingin bertarung denganku, pasti aku akan melayaninya. Chuan Kyi tidak akan ikut turun tangan, berkata sampai di situ, dia membalikan kepalanya kepada. Mu Wan Wan berkata, pendekar wanitamu, bagaimana kalau kita berdua bersama-sama melawan lima tetua aliranmu? Mu Wan Wan berkata, baik dia berjalan ke depan berdiri bersamanya. Kileming sudah bersandar di sebatang pohon, sepertinya kejadian yang ada di depan matanya itu tidak ada hubungan dengannya, mimik perasaannya kelihatan datar saja. Gadis muda itu tiba-tiba berkata, pendekar wanitamu, tolong kau berikan obat penawarnya padaku. Mu Wan Wan dengan heran berkata, obat penawar? Gadis muda berkata, benar, obat penawar. Aku tidak tahu kau menggunakan racun yang mana, tetapi kupikir kau pasti tahu kira menawarkannya. Terlihat dari mimik muka Mu Wan Wan seakan dia tahu maksudnya, dia tidak menanyakan lebih jauh lagi, saat itu juga langsung mengeluarkan sebuah pil dan memberikan padanya. Ye Uxuan Zi berkata, gadis kecil, kau masih punya ulah apa lagi? Gadis muda itu berkata, hidung kebau, jika kau mau bertarung denganku, tunggu dulu sebentar. Ini adalah buat kebaikan kalian. Ye Uxuan Zi mengerut wajahnya, berkata, adik, biarkan aku untuk berbicara sebentar dengan nona ini. Nona, apakah kau terkena racun? Gadis muda tertawa berkata, ketua, seandainya kau tadi mengeluarkan seluruh tenagamu, mungkin aku sekarang akan menderita luka sedikit. Tetapi, sebesar apapun luka bagian dalam, pastinya tidak mungkin sampai sama seperti terluka oleh racun. Ye Uxuan Zi berkata, nona sangat sungkan, sejujurnya aku katakan, biarpun aku mengeluarkan seluruh tenaga dalam pun, paling banyak juga hanya bisa melindungi diri sendiri dari jurus istimewa nona, tenagaku sama sekali tidak akan dapat sampai melukai nona, dia berhenti sejenak berkata, tetapi, jika kau tidak terluka oleh racun, kenapa harus minta obat penawarnya? Gadis muda berkata, adik seperguruanmu telah mengeluarkan, ilmu pedangnya untuk melawanku. Ye Uxuan Zi berkata, kau salah, tadi dia sedang melawan keleming. Kalau kau tidak turut campur masalah ini. Tanda petik. Gadis muda berkata, kalau aku turut campur bagaimana? Ye Uxuan Zi berkata, aku harap kau tidak turut campur. Tetapi yang satu ini buat sementara tidak perlu dibicarakan dahulu, aku hanya ingin tahu, obat penawarmu dengan jurus andalan kita apa ada hubungannya. Gadis muda berkata, hubungannya sangat besar sekali, dengan tidak adanya obat penawar ini, kalian punya jurus andalan juga tidak akan berhasil. Ye Uxuan Zi dengan kaget berkata, kenapa? Gadis muda berkata, sejujurnya saja, obat penawar ini bukan aku sendiri yang menginginkannya, ini adalah untuk adik seperguruanmu Ye Uxu Zi. Ye Uxuan Zi cepat-cepat menanyakannya, adik Ye U, benarkah kau terkena racun wanita jahat itu? Ye Uxu Zi menghela nafas sejenak berkata, aku tidak perlu obat penawarnya, aku juga tidak akan langsung mati keracunan. Ternyata memang ketika Ye Uxu Zi bertarung, dan terluka oleh gadis muda, pada saat itu Mu Wan Wan menghembuskan racunnya, dia telah terkena racunnya. Gadis muda berkata, benar, dengan kekuatan tenaga dalammu, di dalam tiga hari kau dapat menahan racun itu, setelah tujuh hari kau baru akan kembali semibuh seperti semula. Tetapi kau hari ini sudah tidak dapat berkelahi lagi. Boleh dikata juga, aku tidak ingin kau menderita dalam tujuh hari ini. Ye Uxuan Zi tertawa sinis berkata, kau berbaik hati begitu, siapa tahu kau memakai kesempatan ini untuk meracuninya lagi? Gadis muda berkata, kau boleh tanya kepada adik. Seperguruanmu, hal yang mudah jika aku ingin melukai dia, tidak usah dengan kera meracuninya. Ye Uxuan Zi pasti tidak ingin benar-benar menanyai adiknya, Ye Uxuan Zi juga tidak berkata apa-apa, berarti hal ini tidak salah. Ye Uxuan Zi punya pemikiran sendiri, saat ini dia menengadahkan mukanya, dengan pandangan menghadap ke Ye Uxuan Zi, berkata, adik, nona ini memberikan obat penawarnya kepadamu, bagaimana pendapatmu yang dimaksud, bagaimana pendapatmu adalah untuk menanyakan kepadanya, mau diterima atau tidak. Ye Uxuan Zi menggigit-gigit giginya, berkata, Kileming adalah musuh besar Aliranu, dia juga tidak mau menuruti perkataan kami, dendam ini pasti harus dibalaskan. Obat penawar aku tidak dapat menerimanya. Gadis muda itu berkata, kau salah. Ye Uxuan Zi berkata, oh oh oh, di mana salahnya? Gadis muda itu berkata, aku memberikan obat penawarnya kepadamu, dengan engkau hendak membalaskan dendam kepada Kileming, ini adalah dua masalah yang berbeda. Kau kira aku melakukan jual beli? Dari awal sudah aku katakan, maksudku memberikan obat penawar ini kepadamu, adalah agar kalian dapat memakai jurus sampuh kalian lima serangkai, hal itu tentu lebih menguntungkan kalian untuk membalaskan dendamnya. Ye Uxuan Zi tertawa sinis berkata, mengobati orang lain, agar supaya dapat bertarung melawan dirinya sendiri, benar-benar merupakan kejadian yang hebat di dunia ini. Gadis muda itu dengan santai berkata, kau kira itu keajaiban, aku malahan merasa adalah sudah seharusnya. Ye Uxuan Zi berkata, apa yang seharusnya? Gadis muda berkata, katanya kau ingin menjadi seorang pendekar yang lurus, aturan yang seperti ini saja kau tidak bisa memikirkan? Ye Uxuan Zi berkata, Nona, aku juga ada sedikit tidak mengerti. Gadis muda berkata, tidak mengerti apa yang seharusnya diperbuat? Ye Uxuan Zi berkata, bukan. Aku merasakan perkataanmu tidak ada kecocokan depan dan belakangnya. Gadis muda berkata, apanya yang tidak cocok? Ye Uxuan Zi berkata, kau begitu datang, langsung mengatakan kepadaku, bahwa datang untuk menjelesaikan permusuhan di antara kedua aliran kita. Gadis muda berkata, benar. Tetapi kalian tetap kukuh dengan pendirian kalian dan tidak mau lepas tangan, aku hanya bisa mewakili Tuan. Ki untuk menyelesaikan masalah ini. Penyelesaian masalah ini pun harus dilakukan secara adil, baru benar, tentunya Tuan Ki setuju dengan kalian menyelesaikan masalahnya. Aku sebagai wakilnya, tidak bisa melihat kalian punya lima serangkai menyerang satu orang, lebih-lebih membuat malu dengan melawan satu orang yang sakit. Setengah kalimat yang terakhir sebenarnya ingin diperdengarkan kepada Ye Uxuan Zi, Ye Uxuan Zi jelas dapat merasakan hal itu. Merah mukanya dengan marah berkata, gadis kecil licik, kau secara tidak langsung telah memarahi kita tidak tahu malu ya bukan? Hei, Ki Leming bukan orang sakit. Dia tidak mau mengeluarkan pedangnya, ini adalah tipu dayanya. Ki Leming tidak mengatakan apa-apa, gadis muda itu juga hanya tertawa sinis. Ye Uxuan Zi tiba-tiba berkata, Nona mau melakukan hal sejauh ini pastinya merupakan seorang pendekar yang punya nama. Mohon tanya Nona, marganya apa? Gadis muda berkata, margaku sangguan, namaku Feifeng, Ye Uxuan Zi dengan Ye Uxu Zi dengan tidak berjanjian bersama. Sama bersuara O-O dan berkata, O-O, marga sangguan. Ye Uxuan Zi tidak mengerti, mengapa mereka begitu mendengar gadis muda ini bermarga sangguan langsung berubah raut wajahnya. Terlihat sangguan Feifeng berjalan menuju Ye Uxu Zi berkata, Tetua Ye Uxu, jika kamu mempercayai ku, juga mau hari ini membalaskan dendam, tolong pakai obat penawar ini. Ye Uxuan Zi merasa tidak tenang, dengan membawa pedangnya mengikuti dari belakang, dia melihat Ye Uxu Zi menerima obat penawar itu segera berkata, Adik! Tanda petik! Ye Uxu Zi berkata, Nona sangguan, aku percaya kepadamu Ye Uxuan Zi mau memhentikannya juga tidak keburu, Ye Uxu Zi dengan segera memakan obat penawar tersebut. Tetapi, aku sebenarnya tidak harus segera membalaskan dendam pada hari ini, setelah Ye Uxu Zi memamakan obat penawarnya, dia melanjutkan perkataannya, aku ingin jelas dulu permasalahannya. Nona, kau begitu datang, langsung memarahi kita, apakah merasa yang kita lakukan itu salah? Sangguan Fei Feng langsung mengakuinya, jelas, kalau tidak tentunya aku juga tidak akan memarahi kalian tidak tahu malu. Ye Uxu Zi berubah warna wajahnya, berkata, Nona sangguan biarpun kau pada akhirnya telah memberikan obat kepadaku, tetap perkataan ini, jika kau tidak menjelaskannya kepadaku, aku pasti akan membuat perhitungan denganmu. Ye Uxu Zi juga dengan pelan berkata, Nona, kau pemah berkata bahwa kau masih belum mengetahui pertikaian di antara kita dan Kileming, kalimat yang pendek ini apa tidak terlalu cepat dikatakan. Aku bisa menceritakan padamu. Tanda petik. Sangguan Fei Feng berkata, Aku tidak memerlukan untuk tahu jelas mengenai perkara ini. Biarpun dendam kalian ada sedalam apapun, kalian tidak selayaknya untuk memaksakan seseorang yang lumpuh untuk bertarung melawan kalian. Hi, hi, lima tetua aliran Wu turun tangan bersama-sama melawan orang yang lumpuh. Kalau orang luar membicarakan hal seperti itu tidakkah merupakan sesuatu hal yang memalukan. Dengan dilontarkannya perkataan ini, Ye Uxuan, Ye Uxu tidak sadar juga tercengang. Masalah ini benar-benar jauh di luar perkiraan mereka. Ye Uxuan Zi berkata, Apakah perkataanmu ini benar? Chong Ling berkata, Aku tidak percaya, lumpuhnya tentu sesuatu yang dibuat-buat, dan juga Ki Leming tidak terlihat seperti orang yang lumpuh. Gadis ini jelas-jelas adalah sekelompotan dengan Ki Leming. Perkataan belum selesai, tiba-tiba terasa ada tiupan angin. Sangguan Fei Feng dalam sekejap telah berada di belakangnya, tiba-tiba satu pukulan telah dilontarkan, Chong Ling tidak sempat berbuat apa-apa, diakau yung-huyung ke depan. Kejadian itu sangat cepat, Ye Uxuan Zi juga dibuatnya kaget, berkata, Nona Sangguan, kau hendak berbuat apa? Ye Uxuan, Ye Udang segera mengeluarkan pedangnya, Ye Uxuan Zi berkata, Chong Ling telah dipukul, gadis licik ini dia punya racun, kau masih menanyakan dia lagi berbuat apa? Sangguan Fei Feng mengeluarkan pedangnya dan mengeluarkan ilmu pedang bayangannya, Ye Uxuan Zi dan Ye Udang Zi telah merasakan tajamnya sinar pedang yang seakan mengarah kepada mereka. Tetapi Sangguan Fei Feng ternyata bukannya mau melukai mereka, hanya menghalangi mereka untuk menolong Chong Ling. Chong Ling sekali lagi didorongnya, dengan tidak berdaya diak terdorong ke depan, membuatnya sampai berada di depan Ki Leming. Ye Uxuan Zi sebenarnya mau ikut turun tangan, tetapi setelah lebih jelas kejadiannya, dia merasa sedikit lega. Dia tidak saja melihat bahwa Sangguan Fei Feng tidak bermaksud jahat kepada kedua adiknya, juga melihat Chong Ling sama sekali tidak terluka. Hanya saja ada satu hal yang tidak mengerti, mengapa Sangguan Fei Feng berbuat begitu pada keponakannya itu? Penjelasannya segera terlihat. Jarak Chong Ling dengan Ki Leming hanya tinggal sepanjang lengan. Tadinya Ye Uxuan Zi sudah merasa lega seperti terlepas dari tekanan sebongkah batu besar, tetapi kejadian berikutnya membuatnya tegang kembali. Semua orang mengetahui kalau Ki Leming sudah diakui dalam dunia persilatan sebagai pendekar nomor satu, walaupun lima tetua aliran Wu disatukan juga belum tentu dapat mengalahkan Ki Leming, apalagi Chong Ling yang hanya datang untuk mewakili ayahnya, bukan betul-betul merupakan salah satu dari lima tetua. Biarpun dia telah mendapatkan warisan ilmu dari gurunya, ilmunya dibandingkan dengan empat pamannya masih sangat jauh. Ye Uxuan Zi takut jika Ki Leming melukai keponakannya, karena dia tahu kalau Ki Leming adalah seorang yang bisa melukai seseorang tanpa sebab, tetapi jika Chong Ling seorang diri menyerang, Ki Leming pun tidak akan tinggal diam. Tenaga dalam Ki Leming sangat hebat, biarpun dia tidak bermaksud untuk melukai orang, tetapi kalau orang menyerang, hanya dengan tenaga dalamnya dia bisa mengembalikan serangannya dan dapat berakibatkan luka yang berat. Ye Uxuan Zi cepat-cepat berkata, Chuan Ki, tolong berbelas kasihan. Tanda petik. Dia berharap agar Ki Leming mengurangi tenaga dalamnya, berbelas kasihan kalimat ini biarpun tidak pantas untuk dikatakan, tetapi dalam situasi yang mendesak, maka dilontarkan pula perkataan tersebut. Mana tahu yang tidak berbelas kasihan itu bukannya Ki Leming. Malahan keponakannya itu. Terdengar suara, Chong Ling telah merengut baju bagian bunda Ki Leming, masih terdengar juga oleh Ye Uxuan Zi suara retaknya tulang. Segera Ki Leming bagaikan tertiup pangin, tubuhnya terlempar jatuh ke tanah. Perubahan ini benar-benar jauh dari perkiraan Ye Uxuan Zi, dia terbengong-bengong, tidak dapat mengatakan apa-apa. Muon Won membantu Ki Leming bangun, dengan datar berkata, sekarang kalian sudah puaskan. Chong Ling diam bagaikan kayu. Saat itu sangguan Feifeng telah menhentikan gerakan pedangnya. Ye Uxuan Zi segera menolong Chong Ling, dia berkata, keponakan, kau tidak terluka kan? Hai, hai, kamu kenapa tidak berbicara? Kau sadar, sadar. Chong Ling seperti seseorang yang baru sadar dari mimpinya, raut wajahnya pun tidak tahu sedih atau senang, berkata, ilmu silatnya sudah musnah, sudah musnah. Ye Uxuan Zi berkata, kenapa bisa begitu? Chong Ling dengan bingung berkata, aku tidak tahu, ketika aku menyentuh dia, ternyata tulang bahunya telah wancur. Ye Uxuan Zi tadi juga mendengar suara retak tulang keleming, tetapi mendengar perkataan dari Chong Ling, tidak tahu harus senang atau tidak, dia berkata, siapa yang meremukan, remuk. Tanda petik. Ye Uxuan Zi mendaham berkata, Chuan Ki, biar bagaimanapun kau dahulu berbuat, kejadian hari ini, aku merasa angkat topi atas kejantanan dan keberanianmu, kami telah merepotkanmu, di sini aku mengucapkan minta maaf. Tidak usah dikatakan sampai mendoktil, semua orang juga telah mengerti. Ki Leming pendekar nomor satu dalam dunia persilatan, sudah lumpuh, siapakah yang bisa menghancurkan tulang bahunya? Ini bukan hanya pemikiran dari Ye Uxuan Zi seorang diri saja, tetapi juga pemikiran dari lima tetua aliranmu. Ye Uxuan Zi menundukkan kepala berpikir dan berkata, aku benar-benar sembrono, kejadian ini seharusnya bisa kepikir dari awal. Pantas saja dia dari awal tidak mau mengeluarkan pedangnya, memang dia tidak bisa, makanya dia berbuat begitu. Mereka lima tetua aliranmu, pastinya merasa dengan lumpuhnya Ki Leming, telah dapat menyelesaikan dendam ini, tanpa adanya pertarungan. Kalau bukan karena Ki Leming yang telah musnah ilmu silatnya, biarpun lima tetua aliranmu dapat membunuhnya, pastinya lima tetua juga tidak terhindar dari luka ataupun mati, di sini Ye Uxuan Zi juga merasa hormat akan keteguhan hatinya. Kelumpuhan tulang ternyata dihadapinya dengan kebesaran hati, hal itu tidak usah dikatakan lagi. Ye Uxuan Zi sebagai ketua aliranmu, memuja musuhnya dengan ketegaran dan keberaniannya, pujian ini juga merupakan sesuatu pekerjaan yang sulit dilakukan. Tidak disangka Ki Leming sama sekali tidak menghargai pujian tersebut, dia berkata, perkataanmu sembarangan sekali, tolong jangan berkata-kata lagi, aku lebih rela mati di tanganmu, juga tidak bisa menerima pujianmu. Ye Uxuan Zi terbengong dibuatnya berkata, Chuan Ki, aku tahu kau merasa bersedih hati. Ki Leming berkata, ku beritahu, aku bukannya takut pada kalian maka melumpuhkan diri sendiri. Benar-benar seorang yang keras, yang tidak mau menerima belas kasihan dari orang lain.